Terima kasih kepada Ibu Mita, sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk memberikan materi untuk sharing knowledge kepada rekan-rekan mahasiswa yang tergabung, yang merupakan awardee dari program MBKM, yaitu WMK Aksi Pemuda Universitas Riau. Mungkin karena Bu Alfi sudah live, kita mungkin langsung saja, saya akan membacakan, pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu ya, saya Anggia Paramita, SMSC, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dan juga selaku DPL dari program UMK Universitas Riau. Terima kasih kepada juga rekan-rekan mahasiswa awardee UMK Universitas Riau yang sudah bergabung hari ini, ada sebanyak 275 partisipan untuk hari ini, semoga nanti bertambah terus ya, sehingga berjalannya acara kita pada hari ini. Saya harapkan juga rekan-rekan tetap semangat ya, ini kita sudah memasuki bulan terakhir, sudah masuk ke minggu-minggu menjelang festival, semoga semangatnya tetap tidak kendor ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi festival yang merupakan penutup dari program UMK kita. Oke, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita pada hari ini. Kulung-kulung dari pembicara kita, nama lengkap adalah Ibu Paramitahar Asuti, SEMSC CFP, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 Agustus 1980. Beliau merupakan dosen pada Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Fokasi Universitas Gajah Madan, dengan keahlian yaitu Pemasaran Jasa, Riset Pemasaran, Branding, Service Recovery, dan Komunikasi Pemasaran. Beliau merupakan lulusan S1 dari Manajemen Pemasaran, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Madan, dan S2-nya ditempuh di Manajemen Pemasaran juga, Ilmu Manajemen, Magister Sains dan Doktor Universitas Gajah Madan, dan sekarang beliau sedang ongoing untuk S3 di Universitas of Putra Malaysia atau UPM Malaysia. Dan untuk sertifikasi keahlian yaitu CFP untuk Certified Financial Planning, Financial Planning Standard Board, Sertifikasi Tenaga Pemasar, Lembaga Sertifikasi Profesi Pemasar, Badan Nasional, Operasional Bidang Layanan, Sertifikasi Profesi RI, Sertifikasi Tenaga Pemasar, Lembaga Sertifikasi Profesi Pemasar, Badan Nasional, dan Operasional Bidang Penjualan Sertifikasi Profesi RI. Hari ini saya akan serahkan sepenuhnya waktu kepada Ibu Mita untuk memberikan materi terkait tema kita yaitu membangun bisnis yang kompetitif advantage. Bagi rekan-rekan, mahasiswa nanti yang ingin bertanya, boleh via chat, di chat saja nanti akan kami lihat. Dan apabila ingin bertanya langsung, nanti setelah pemahaman materi, akan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Dan kepada Ibu Mita, saya persilahkan untuk memelaparkan materi. Silahkan, Ibu Mita. Oke, terima kasih Ibu Anggia atas kesempatannya. Selamat pagi juga buat semuanya peserta WMK Aksi Pemuda Universitas Riau. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini yang sudah mengundang saya juga kepada Pak Anitya, tadi ada Bu Alvi, kemudian juga tim yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini saya sudah bisa share screen ya? Halo, apakah saya sudah bisa share screen? Sudah, Ibu. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bu Anggia, nama saya Paramita Hirastuti. Ini teman-teman semua bisa panggil saya, biasa kalau di kampus itu panggilnya Bu Mita, seperti itu. Saya mengajar di bidang pemasaran, dengan kompetensinya biasanya untuk pemasaran jasa, service recovery, atau di bidang pelayanan, seperti itu. Nah, kali ini kita akan sampai jam 12 nanti akan membahas tentang bagaimana membangun konfliktif advantage dari suatu bisnis. Nah, di sini saya harapkan teman-teman semua interaktif saja. Jadi, jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan, atau kemudian jika ada masukan, atau ada ingin memberi tambahan, itu silakan langsung saja, mungkin nanti bisa raise hand, atau mic-nya dinyalakan, sehingga nanti bisa lebih mudah dikenali ya. Tadi siapa yang raise hand, atau yang ngobrol, yang angkat tangan, maksudnya seperti itu. Oke, bisa kita mulai ya sekarang. Ya, silakan Ibu. Oke, ini kok tidak bisa. Next. Berarti nanti kalau ada yang mau raise hand, raise hand aja langsung ya. Iya, betul. Raise hand aja. Oke. Nah, ini adalah presentation outline-nya. Jadi, ini outline yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pertama, kita akan mengenali untuk mengerti sebuah bisnis yang kompetitif, atau memberikan keuntungan kompetitif, itu kita harus apa aja sih, seperti itu. Yang pertama, kita harus mengerti tentang environmental scanning. Jadi, kita harus ngerti lingkungan di sekitar kita, itu sedang apa sih, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita harus ngapain. Trendnya sekarang apa. Itu kita harus ngerti. Nah, kemudian setelah kita ngerti lingkungan kita, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bahasan tentang pembukaan. Nah, pembukaan yang saya ambil di sini adalah bagaimana kita melakukan planning, atau melakukan perencanaan. Nah, planning ini nanti akan ada seninya. Artinya setelah kita ngerti lingkungan, untuk bisa menjadi kompetitif, itu kan kita nggak bisa ya, langsung tiba-tiba langsung, saya mau seperti ini, nggak bisa kan. Tetapi paling nggak kan harus direncanakan. Paling nggak harus ngerti. Jadi, misalnya, kenapa Anda memilih kuliah ini dibanding kuliah di kelas? Nah, itu kan nggak cuma tiba-tiba langsung bangun tidur, kemudian daftar kan nggak ya, tapi perlu direncanakan. Langkah-langkahnya apa, harus meminta tanda tangan Kaprodi, kemudian mendapatkan izin bahwa akan meninggalkan kelas, disahkan, dan lain-lain. Itu adalah proses untuk mengikuti kegiatan kuliah MBKM ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita paham tentang bagaimana sih pemahaman tentang planning itu untuk mendapatkan bisnis yang kompetitif, maka tahapan selanjutnya adalah kita melihat bagaimana best practice yang ada di dunia bisnis. Best practice ini menurut saya sangat penting ya, karena kita ini kan bukan penemu ya, artinya penemu itu kan adalah orang-orang yang sudah ahli ya. Mereka biasanya mendapatkan price karena itu, mendapatkan hadiah. Entah itu misalnya penemu Nobel, ataupun penemu vaksin, ataupun apa itu penemu. Tapi kalau pada tahapan kita, pada orang umumnya, itu saya lebih cenderung untuk kita lihat best practice-nya saja. Apa yang orang lain kerjakan, apa yang bisnis lain sudah kerjakan, dan sukses. Nah, kesuksesan atau kegagalan itu, apa yang sudah mereka lakukan, itu nanti kita perbaiki, kita adopsi, kemudian kita tambahkan ciri khas kita, kita tambahkan value kita, sehingga nanti kita bisa memunculkan ide bisnis kita. Nah, di situ kita akan diskusi tentang bagaimana best practice tentang bisnis yang berkaitan dengan competitive advantage ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan tentang agile project management. Jadi, agile project management itu apa? Nah, ini agile project management ini, menurut saya sangat relevan ya, untuk membangun bagaimana ketika seorang entrepreneur itu ingin menjadi orang yang competitive, menjadi yang terdepan. Di beberapa kuliah sebelumnya, kalau enggak salah kan sudah ada pemateri bahwa ketika kita men-define bisnis kita, yang paling penting adalah apakah di kemudian hari, apakah bisnis kita ini masih relevan? Misalnya, misalnya gini, Anda itu sangat kaya raya, keluarga dari kaya raya. Kemudian Anda itu mempunyai fresh money yang besar. Kemudian Anda berpikir, kira-kira saya bisnisnya mau apa? Misalnya, oh bisnis yang saya pilih adalah saya ingin membuat bisnis bank, BPR. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bisnis ini kemudian masih relevan di kemudian hari? Apakah bisnis ini akan disukai? Apakah bisnis ini setelah kita tadi melakukan environmental scaling yang di tahapan yang pertama tadi di presentation outline, apakah bisnisnya masih relevan? Kalau masih relevan, go ahead. Silahkan bikin bank. Tapi kalau setelah melakukan environmental scaling, tapi ternyata dirasa bisnisnya ini kemudian kurang relevan, tidak mengikuti kebutuhan di kemudian hari, ya mungkin sebaiknya tidak dilakukan. Entrepreneur bisa memilih bisnis yang lain, bisa memunculkan ide bisnis yang lain yang masih relevan, sehingga di in the future itu masih dibutuhkan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kalian sudah paham tentang bagaimana mengerjakan agile project management, yang mana hadapan saya, teman-teman di sini nanti jadi entrepreneur-nya, dan kalian mengerjakan agile ini sebagai pemilik programnya. Kemudian kalian akan membagikan tugas-tugas ke staff Anda, ke tim Anda, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu adalah konklusi, dan ditutup dengan tugas mingguan yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Oke, kita mulai dengan environmental scaling ya. Ini adalah presentation outline-nya. Oke. Nah, beberapa tahun belakangan ini ya, mungkin kira-kira dimulai tahun 2019, ketika pandemi belum muncul, atau mungkin tahun 2018, kata yang paling relevan, atau kata yang paling sering didengar itu adalah, terjadi disrupsi ekonomi. Sekarang ini sudah terjadi disrupsi ekonomi. Emang artinya apa sih? Kira-kira ada yang ngerti nggak? Disrupsi ekonomi itu apa sih? Kok kayaknya happening banget sih? up to date banget, gitu. Silahkan, mungkin bisa diskusi bareng. Siapa yang mau mendiskusikan apa sih disrupsi ekonomi itu? Ini mau angkat tangan, mau resen, atau mau saya panggil? Resen aja yuk, sambil kenalan. Kebaiknya resen saja, nanti kalau dipanggil malah gemeteran. Betul, betul. Kalau dipanggil mungkin pas lagi nggak siap, atau lagi disambil makan gitu kan, nanti malah belepotan. Oke. Sekarang coba, kira-kira disrupsi ekonomi itu apa sih? Bisa nggak diceritakan? Apakah disrupsi ekonomi itu, teman-teman? Ada yang tahu, kalau jangan ada yang rekan, Bu, ya. Oke, oke. Oke, silahkan, Kakak Al-Mahdani. Gimana? Bang, bang, sorry. Gimana, bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Mahdani, merupakan mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Angkatan 2019. Terus, disrupsi ekonomi, sepengetahuan saya adalah bantuk perubahan ekonomi lama dengan pola yang baru, baik di aspek ekonomi pendidikan, daara yang lebih digital. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap nih, bang Al-Mahdani. Anak ekonomi, jadi dia sering dengar definisinya. Pasti sama dosennya, sering digembor-gemborkan ya. Saat ini sedang terjadi disrupsi ekonomi. Jadi, bang Al-Mahdani ini bisa mendefinisikan dengan lancar. Oke, selanjutnya ada lagi? Ada lagi yang ingin menambahkan apa itu disrupsi ekonomi? Distrup. Distrup itu artinya apa sih? Terjadi destruction atau disrupt. Kata kerjanya disrupt ya? To distract. Oke. Ya, bagaimana? Silakan, bang dari Universitas Terbuka. Oke, sebelumnya, terima kasih Ibu Mitah. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Spendela Rasase. Saya jurusan ekonomi pembangunan. Universitas Terbuka. Di sini saya ingin kasih pendangan saya tentang apa itu disrupsi ekonomi. Itulah suatu perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang ekonomi. Terbaik itu perubahan bidang ekonomi secara global maupun secara nasional. Baik di suatu negara maupun di internasional. Terima kasih Ibu. Wih, mantap-mantap ya nih anak riap. Bacaannya pasti ini deh. Umpas.com, detik.com. Walaupun yang pertama kali dibuka, Berita Bola. Iya. Oke. Bacaannya keren-keren ini. Selanjutnya lagi, yang kakak-kakak cantik ini, silahkan coba. Tadi udah abang-abang dua ganteng. Bang Sepandil. Sama bang, siapa tadi? Lupa namanya. Bang dari Unri. Sekarang coba dong yang kakak-kakak cantik. Apa itu? Disrupsi ekonomi? Ini ada lagi yang kakak-kakak ini? Oke. Yang kakak-kakak cantik masih malu-malu. Asal jangan malu-maluin. Oke. Yang kakak-kakak masih malu-malu, jadi jawabnya nanti. Sekarang diberikan kesempatan buat abang-abangnya dulu. Benar sekali ya, seperti yang dijelaskan dari teman-teman dari Unri tadi, dan dari universitas terbuka, bahwa disruption ekonomi itu adalah terjadi sebuah ketidakseimbangan ya. Terjadi sebuah gangguan. Jadi yang awalnya itu kita seneng-seneng aja, kita kalau jalan normal-normal aja, tapi tiba-tiba kita terkagetkan, terdistrup. Dia kaget. Loh, sekarang udah beda ya? Jadi misalnya kalau dulu, apa namanya, kita ambil uang ke bank, kita make up-an dulu, kita pakai jilbab, cantik, pakai sendal baru, pakai baju baru, terus ditanya sama tetangga, mau kemana, Bu Mita? Mau ke bank? Ambil apa? Ambil biasiswa. Nah, itu kan di ke bank, jalan ke bank, ya kan? Terus ambil uang, ambil antrian. kemudian ngisi, ngisi, apa tuh namanya, ngisi risip. Kemudian dikasih ke, kemudian, apa sih, ditunggu dulu ya, ditunggu, kemudian nanti disapa telernya. Selamat siang, Bu Mita. Silahkan duduk. Nah, itu kan, itu adalah bisnis as usual, yang biasa kita lalui dulu seperti itu. Begitu juga dengan misalnya kita naruh barang, kita mau kirim surat, atau ngirim paket ke kantor pos. Atau misalnya kita mau bayar air, bayar listrik, itu ke kantor. Itu dulu tuh seperti itu. Nah, tapi kemudian dengan adanya disruption ekonomi ini, proses bisnis yang biasa kita lihat sehari-hari, kemudian sudah menjadi berubah. Misalnya, mungkin buat kalian yang masih muda, nggak begitu bermasalah ya, karena kalian itu orangnya masih up to date, orang muda itu masih mudah untuk menyesuaikan diri. Tetapi mungkin ini akan menjadi bermasalah bagi senior citizenship. Jadi orang-orang yang sudah lansia, misalnya bagaimana proses pengambilan, pengambilan gajah, sorry, pengambilan pensiunan bagi para pensiunan yang harus ambil di bank, ambil di kantor pos, ataupun di pos-pos lainnya. Itu mereka, untuk verifikasi apakah gajinya itu sudah masuk atau nggak, mereka harus verifikasi dulu secara online. Anggukkan kepala, angguk, kedipkan mata, kedip, lambaykan tangan, lambay, harus gitu. Jadi, yang mereka dulu senang ketemu petugas konter di sahabat, itu menjadi tidak seperti itu lagi. Mereka bisa melakukan tahapan-tahapan itu secara online, ketika itu sudah terverifikasi, uang sudah masuk ke dalam rekening, sehingga mereka tidak perlu datang ke konter-konter secara fisik. Nah, itulah yang namanya disruption ekonomi. Jadi, yang terjadi sebuah, apa ya namanya, terjadi sebuah, suatu perbedaan ya, perbedaan proses bisnis, yang dulu A menjadi B, yang dulu B menjadi C, seperti itu. Nah, dampak dari disruption ekonomi ini, apa saja? Ini di sini saya hanya bisa menyebutkan sampai 6. Ini benchmarking ya, ini apa artinya, ini kalian bisa menyebutkan apapun itu dari segi teknologi, dari segi sosial, budaya, itu semuanya bisa. Tetapi di sini saya hanya mencontohkan 6. Disruption ekonomi bisa terjadi karena misalnya adanya digitalisasi, seperti yang contoh bank tadi. Jadi, kalau orang selalu datang ke konter, kalau zaman sekarang, orang tidak perlu datang ke konter. tapi verifikasi cara online bisa. Artinya di sini berarti para konsumen itu harus menggunakan handphone, handphonenya pun mungkin bukan lagi yang analog, tapi handphone yang ada kameranya. Sehingga nanti bisa terjadi, verifikasi langsung itu bisa di sana, seperti itu. Kemudian, disruption ekonomi juga dengan adanya, misalnya adanya, lingkungan hijau. Jadi, orang itu semakin ke sini, semakin peduli dengan adanya lingkungan yang ramah, lingkungan yang sehat. Seperti itu. Jadi, bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat? Jadi, kalau misalnya dulu di kantor, di kantor ini bapak-bapak dengan sangat dominasinya, misalnya merokok di kantor, itu adalah hal yang sangat lumrah. Tapi sekarang, mungkin sudah nggak bisa lagi. Bukan karena mungkin nggak nyaman, tapi juga kantornya pun sekarang ada AC-nya. Jadi kan juga nggak enak kan, misalnya kita merokok, tapi di situ ada AC. Nah, itu baunya nggak cuma sehari, atau satu jam, dua jam, itu bisa sampai satu bulan, bau rokoknya, karena udaranya nggak mengalir ya, itu masih ada. Seperti itu. Jadi, untuk saat ini, orang itu cenderung untuk hidup sihat. Bagaimana cara membuang sampah. Jadi, anak-anak kecil diajarin ya, diajarin bahwa membuang sampah itu adalah sesuatu hal, habit yang paling dasar. Iya kan? Kalau dulu, kalau dulu ya, karena saya tinggal di kampung itu, anak-anaknya tuh masih suka-suka hati aja kalau buang sampah. Jadi, buang sampah ya, buang sampah. Tapi, misalnya kalau ketika kalian kemudian tinggal di kota, tinggal di perumahan, buang sampah sembarangan, misalnya habis jajan, kemudian buang sampah di jalan komplek, itu menjadi sesuatu hal yang aneh. Karena nggak ada orang melakukan seperti itu. Buang sampah, ditong sampah. Dan itu diajarkan mulai pada saat TK sampai kemudian besar. Kemudian health issue. Health issue juga menjadi isu berkaitan dengan adanya disruption ekonomi ini. Misalnya kemarin dengan adanya pandemi, maka gaya hidup orang itu menjadi berubah. Yang dulu orang itu pepergian, sekarang kemudian jadi pepergian kalau perlu saja. Misalnya seperti itu. Nah, kaitannya juga dengan regulasi. Karena adanya disruption ekonomi ini, maka regulasi juga akan berubah. Jadi, misalnya dulu, Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan lebih fleksibel tentang rokok dan asap rokok. Sekarang regulasinya menjadi lebih ketat. Dengan adanya digitalisasi, maka ada regulasi yang mengatur tentang itu. Artinya, do dan donnya itu regulasi juga akan mengikuti dengan adanya disruption ekonomi ini. Manpower juga seperti itu. Manpower itu artinya SDM, sumber daya manusia. Bagaimana tenaga kerja, bagaimana kita sebagai tenaga kerja itu bekerja, akan mengikuti zaman yang ada. Jadi, misalnya sekarang Anda mau daftar di bank, mungkin yang posisi teller dan customer service itu mungkin sekarang sudah tidak begitu banyak. Mungkin dia hanya mengambil, taruhlah misalnya 10%. Nah, sisanya kemana? Ya, sisanya mungkin ditaruh di bagian sales, bagian penjualan, atau bahasa yang orang awam itu dia bagian marketing, bagian jual produk. Jual produk apa saja? Ya, banyak yang dijual. Produk untuk tabungan, produk untuk deposito, produk untuk investasi, nah, itu disesuaikan. Atau misalnya produk untuk KPR, misalnya untuk keluarga muda nih, misalnya Anda setelah lulus dari kampus, kemudian Anda bekerja, Anda berkeluarga, Anda membutuhkan rumah. Kalau dulu tinggal sama orang tua, nah sekarang Anda pengen tinggal sendiri karena sudah berkeluarga. Nah, di situ maka petugas bank berusaha mencarikan, memfasilitasi Anda dengan menawarkan kredit rumah. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi, kebutuhan tentang manpower ini juga semakin berubah. Yang dulu padat karya, padat karya itu artinya satu pekerjaan dikerjakan oleh banyak orang, tapi dengan adanya disruption ekonomi ini, lingkungan menjadi lebih digital, artinya nggak semua orang itu harus banyak yang mengerjakan. Seperti misalnya gini, untuk, apa namanya sih? call center ya. Untuk call center itu bagian pertama itu mungkin sebelum disaring, itu dilakukan oleh robot dulu. Jadi, Anda kan sering dapat SMS yang langsung tiba-tiba, pertama kali UWA langsung dapat, halo, selamat siang, ini adalah pesan layanan dari ini-ini-ini. Ada yang bisa kami bantu, tekan satu untuk apa, tekan dua untuk apa. Nah, itu juga salah satu contoh dari bahwa proses bisnis itu menjadi berubah. Nah, yang terakhir, apa ini? Oh, innovation. Nah, innovation jelas ya. Adanya disruption ekonomi yang membuat orang semakin berinovasi. yang misalnya tadi low product saya, kalau udah nggak laku lagi, maka caranya biar laku gimana? Ya, berarti dia harus berinovasi. Seperti tadi, misalnya kantor pos, kantor pos dulu orang ke kantor pos, apa namanya, ngasih paket, kemudian ngirimkan, tapi sekarang kok nggak, nggak seperti itu. Nah, jadi harus gimana? Apa yang harus dia lakukan? Oh, yang dia lakukan adalah sekarang kantor pos itu buka outlet-outlet kecil, sehingga jadi lebih terjangkau ke masyarakat, sehingga dia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Seperti itu. Jadi dia harus inovasi ya, kalau nggak, ya itu tadi adanya disruption ekonomi, kalau nggak beradaptasi dengan baik, maka dia akan tidak bisa berkembang. Nah, ini adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Fenomenanya seperti ini. Jadi kita harus gimana dong? biar bisa tadi bisnis kita punya competitive advances, kita harus ngapain gitu kan? Oke. Yang pertama saya propose, yang pertama saya propose adalah yang pertama kali, kita harus melakukan planning. Planning ini menurut saya sangat penting ya. Apapun itu kan kita bangun pagi pun kita kan planning kan? Maksudnya saya hari ini mau ngapain aja sih? gitu kan? Atau kalau misalnya dalam keluarga itu, biasanya saya tanya, misalnya sama suami, hari ini ayah mau ngapain? Hari ini kata mau ngapain? Nah, itu biasanya kita komunikasikan kan? Oh, hari ini kegiatan saya ini, hari ini kegiatan suami saya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk planning yang sederhana. Nah, kalian kan juga gitu kan? Nggak bisa kan misalnya, hari ini kamu ngapain? Ya, ntar lah, lihat-lihat aja. Lihat-lihat aja itu artinya bisa jadi makan pagi jam 10, jam 11, atau nanti digabung dengan makan siang. Tapi kalau dari awal Anda itu sudah bisa menantikan, saya nanti makan siangnya jam 11. Sekalian dengan makan siang, karena saya anak kos nih, jadi kan ngirit. Jadi makan pagi biasanya digabung dengan makan siang. Terus makan malamnya, nanti bareng teman-teman sambil nongkrong. Nah, itu biasanya siklus anak kos. Eh, di sini kebanyakan anak kos atau tinggal sendiri ya? Kos bu. Oh, oke. Sama ya. Kalau di tempat kampus saya di Jogja itu juga banyak yang anak kosnya ya. Mungkin juga teman-teman dari Riau, banyak yang sekolah di sana. Nah, jadi gitu kan. Planning itu kan sebenarnya bukan sesuatu, itu hal yang rumit ya. Tapi sebenarnya kita pun dari awal itu sudah bisa memplanningkan. Jadi misalnya, oh, uang satu saya ini terbatas. Jadi, saya kalau misalnya makan itu, kalau memang nggak bisa sehari tiga kali, ya saya harus ngirit gimana caranya. Oh, caranya adalah makan siang tuh habis kuliah. Misalnya kuliah dulu jam 7, nanti habis makan siang, sekitar jam 11. Jadi, pagi dan siang bisa digabung, nanti malam. Nah, itu kan sebenarnya proses planning ya. yang tidak kalian sadari. Tapi sebenarnya itu adalah proses planning untuk agar di akhir bulan kalian masih bisa survive. Ya nggak? Iya atau iya? Betul kan? Oke. Karena kalau nggak seperti itu, ya kalian tahu-tahu aja tanggal 5 uang udah habis. Ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa itu planning? Nah, planning itu intinya adalah aktivitas managerial yang meliputi yang pertama. Dia mendefinisikan tujuan organisasi. Jadi, tujuanmu itu apa? Misalnya ini adalah bisnis, ya tujuanmu apa? Oh, tujuan saya adalah mencari laba. Saya ingin mencari laba. Oh, tujuan saya melakukan bisnis ini adalah saya ingin mendapat uang tambahan. Karena dengan adanya uang tambahan ini, saya bisa dapat tambahan uang makan. Karena saya di Riau ini ngekos. Seperti itu. Jadi, tujuannya planning itu udah mendefinisikan tujuan dari seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah planning itu adalah establishing an overall strategy. Jadi, menentukan strategi semuanya itu seperti apa? Seperti tadi, misalnya uang saku dari orang tua saya satu bulan itu hanya 1.500.000. Misalnya, ini di luar uang kos ya. Uang kos sudah dibayari 6 bulan sama orang tua. Nah, karena uang saku saya ingin dikasih 1.500.000, maka saya buat bagi ke dalam 4 minggu ini apa yang saya lakukan. Kan gitu. Jadi, 15 bagi 4. Jadi, per minggu sekitar 350.000. Misalnya gitu. Jadi, itu overall strateginya dari awal itu udah ngerti. Jadi, saya per minggu ini hanya bisa kebutuhan saya hanya seminggu 350. Kebetulan misalnya kampusnya dekat. Jadi, jalan kaki nggak perlu beli bensin. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga aktivitas planning itu juga berkaitan dengan developing plan. Jadi, dia mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan aktivitas yang ada. Jadi, aktivitasnya apa? Itu perencanaannya ada. Misalnya tadi, sebagai mahasiswa perencanaannya adalah yang pertama, makan. Yang kedua adalah ke kampus. Yang ketiga adalah bayar kos. Nah, itu sudah direncanakan. Oh, bayar kos sudah dibayari ayah sama bunda setiap 6 bulan sekali. Jadi, itu nggak masuk ke uang saku. Kemudian, rencana aktivitas yang lain adalah sekolah. Kuliah. Kuliah itu perlu apa aja? Oh, saya ingin jalan kaki ke kampus jadi nggak perlu uang bensin. Sehingga yang saya lakukan hanya makan sehari 2 kali. Misalnya. Nah, itu adalah plan. Aktivitas sehari-harinya itu sudah direncanakan berdasarkan tadi planning. Jadi, planning itu adalah yang pertama, menetapkan tujuan. Kemudian, strategi bagaimana. Dan yang ketiga, rencana-rencana aktivitasnya itu apa aja. Nah, itu adalah planning. Nah, karena kita berbicara di sini adalah sebuah entiti perusahaan dalam hal ini adalah bisnis sekalian, maka yang kita bahas di sini adalah formal planning. Formal planning itu apa? Formal planning itu ya planning yang disusun secara formal. Ada setelah spesifik time period-nya. Planning ini saya lakukan selama satu semester ini. Nah, itu ketika Anda sebagai entrepreneur mendefinisikan seperti itu. Jadi, planning itu nggak bisa untuk ya ini pokoknya saya rencananya gini deh. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi, waktunya harus trik. Harus jelas. Nah, kemudian planning itu karena ini sebuah organisasi itu harus dikomunikasikan kepada semua anggota yang ada. Return and share with organisational member. Jadi, planning kita tuh nggak cuma ada di kepala aja, tapi kita komunikasikan. Jadi, untuk bisa meraih omsep sekian, ini kita harus gini loh, misalnya kalian jualannya, apa ya, kalau di Riau yang ngetrend itu apa sih? Jual apa? kalau kuliner gitu. Minuman, makanan. Oke, boba gitu. Boba atau kopi? Boba. Kopi ya, bisa. Oke, kopi atau boba gitu ya. Sekarang yang lagi in. Nah, misalnya kalian jualan boba atau jualan kopi, itu kalian sebagai owner-nya kan? Kalian punya teman yang kalian ajak sambil jualan. Itu kan kalian harus ngasih tahu bahwa eh, saya itu planning-nya untuk bulan ini kalau bisa sih pengluarannya 2 juta aja. Dengan 2 juta itu kalau bisa kita dapat uang sebanyak 2 kali lipat labanya yang bulan lalu. Jadi kita harus gini-gini-gini. Nah, gini-gini itu berarti kira-kira kalau kita buka harus lebih lama, misalnya. Misalnya kalau biasanya tutup habis mahrib, ini tutup sampai jam 9 malam. Nah, itu kan harus dikomunikasikan. Kalau nggak dikomunikasikan ya mana tahu partner kita. dia jam mahrib udah pulang duluan. Kan gitu. Nah, seperti itu. Itu namanya formal planning. Yang pertama ada time periodnya. Yang keduanya itu tertulis dan dikomunikasikan ke member yang lain. sekarang pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya. Emang fungsinya planning itu apa sih? Kenapa sih harus pakai planning? Saya jadi ingat. Gini, teman saya itu pada saat ini, pada saat ujian ya, ujian skripsi ditanya, kenapa kamu meneliti tentang ini? Nggak tahu kenapa. Jawabannya gini, ya tiba-tiba saja saya bangun tidur dan saya mendapatkan ide ini. Dengan polosnya dia menjawab seperti itu. Syoklah pemimbingnya. yang namanya riset, itu kan kita mencari tahu riset. Jadi mencari kembali. Nah, di situ kan berarti kita ketika melakukan riset untuk skripsi ya, juga seakhir, itu kan kita harus mencari, menemukan bahwa oh ini memang ada masalah, sehingga harus kita selesaikan. Oh ini saya ingin mencoba hal yang baru, sehingga saya harus melakukan. Jadi kan di situ ada proses perencanaannya. Jadi nggak mungkin kan tiba-tiba saya bangun tidur tiba-tiba saya ingin bikin ini. Jadi jangan jawab seperti itu ya besok yang ujian skripsi. Kalau ditanya ini kenapa menulis seperti ini? Misalnya Mas Spandil ini, kenapa Anda menulis tentang disruption ekonomi? Mas Spandil jawabnya, eh sorry bukan mas ya, abang. Abang Spandil jawabnya, saya bangun tiba-tiba teringat tentang ide ini, disruption ekonomi. Karena pada saat saya ikut kuliah WMK di UNRI pematerinya membahas tentang disruption ekonomi. Jangan seperti itu ya. Itu nggak boleh seperti itu. Anda harus ceritakan apa manfaatnya, kenapa Anda menulis, apa peluangnya, sehingga tema Anda yang itu. Nah di sini juga sama, proses planning, Anda sebagai entrepreneur itu nggak bisa. tiba-tiba aku bangun tidur pengen bikin bisnis boba, pengen bisnis kopi. Itu hanya karena tiba-tiba saya mimpi semalam. Bukan seperti itu ya. Kalau mimpi seperti itu, ketika nanti bisnisnya collapse, itu ya collapse-collapse aja karena itu hanya berdasarkan mimpi. Tadi malam saya bermimpi, bisnis saya collapse. Oh tidak, jangan gitu ya. Yang namanya bisnis itu kan kita sudah mencurahkan usaha, kita sudah mencurahkan waktu, modal, itu bukan sesuatu hal yang mudah kan. Jadi ya, ya karena itu bukan sesuatu hal yang mudah ya, ya jangan bangun tidur kemudian bikin bisnis, tapi itu harus ada prosesnya, proses analisis SWOT, kemudian analisis kebutuhan, memang perlu nggak, kan gitu. Nah di sini, pentingnya apa sih tujuan dari planning itu? Proses of planning, tujuannya apa? Yang pertama, dia provide direction, dia akan memberikan, menyediakan direction. Direction itu apa? Direction itu ya perintah lah. Perintah. Jadi misalnya, kamu kalau mau dapat untung sehari Rp150.000, ya bangunlah pagi. Bukalah bisnis bubamu itu mulai jam 8 pagi. Jangan kamu mau sehari dapat Rp150.000, kamu bangunnya ke siangan, jam 12 baru buka, ya nggak bisa. Mahasiswa kuliah selesai jam pertama itu adalah antara jam 10 sampai jam 9. Kalau mereka haus, mereka bisa beli bobamu. Tapi kalau kamu belum buka, ya nggak ada yang beli. Misal dalam sepagi itu laku 10 boba, satu keuntungannya Rp5.000, 5 kali 10 Anda sudah rugi Rp50.000 omsetmu. Hanya karena bangunnya kesiangan. Jadi itu karena tidak ada direction yang tepat, itu makanya agak sulit. Makanya dengan adanya planning ini direction-nya akan jelas. Bangun, kita memerlukan dalam sehari kita membutuhkan Rp150.000 omsetnya, untungnya. sehingga kalau bisa jam 8 itu kedai bobanya sudah harus buka. Itu direction ke Anda ataupun tim yang jaga kedai bobanya. Kemudian yang kedua, akan mengurangi ketidak 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 pastian. Jadi ketidak pastian itu menjadi bisa dikurangi. Kemudian yang ketiga, akan mengurangi redundansi. Akan mengurangi pengulangan. Jadi dengan adanya planning, maka pengulangan itu akan dikurangi. Jadi pengulangan itu misalnya gini, kemarin saya sudah belanja gula. Ini biasanya sebabat terus biar gampang kita. Kemarin sudah beli gula. kok kamu beli gula lagi? Berarti kan boros. Berarti ada biaya modal yang Anda belikan untuk gula, untuk goba yang doppel. Stok gulanya jadi banyak. Itu redundansi. Itu bisa dikurangi. Kemudian step standar for controlling. Jadi adanya planning itu akan ada standar untuk kontrol. Contohnya kontrol bahan baku. Misalnya seperti itu. Bagaimana cara seorang entrepreneur melakukan planning? Dia bisa melakukan dua hal. Yang pertama dia men-set objektif atau tujuan. Yang kedua dia membuat plan atau perencanaan. Objektif itu tujuan. Tujuan itu adalah garis besar. Kalau dalam organisasi kalian biasa belajar namanya visi, misi. Nah itu adalah goal, objektif. Garis besarnya mau ngapain? Saya ingin bisnis boba biar nanti kalau lulus saya sudah bisa melamar gadis. Jadi kalau saya punya bisnis boba saya ini ada pendapatan, ada income, saya bisa melamar anaknya orang. Karena kalau saya mahasiswa, melamar ya gak susah, orang tuanya gak percaya. Nah yang kedua adalah perencanaan. Itu goal ya, objektif. Kemudian perencanaan. Perencanaan itu sih yang teknis tadi loh. Buka jam 7 sampai jam 9. Belanja gula sebulan dua kali. Per minggu beli sedotan sama gelas. Nah itu namanya perencanaan. Jadi goal yang pertama yang secara garis besar. Kemudian yang ketiga adalah perencanaannya. Perencanaannya itu lebih ke arah resource allocated. Jadi siapa yang jaga belanjanya gimana, seperti itu. Oke. Nah ini planning proses. Sebenarnya saya mau jelaskan ini ya, tapi kok kayaknya waktunya kurang oke. Jadi ini gambarannya ya. Planning proses dimulai dari bisnis mission, bisnis mission itu visi misi tadi, kemudian setelah tahu tujuan organisasinya, setelah tahu tujuan perusahaan globalnya tadi, maka akan melakukan dua. Dia akan melakukan analisis internal dan analisis eksternal. Analisis eksternal itu yang dianalisis adalah orang lain. lingkungan kita, yang dilihat adalah pesaing kita, tapi kalau internal itu adalah yang dilihat kita. Kemampuan kita gimana? Model kita gimana? Atau kata kerennya itu adalah analisis SWOT. Kalian pasti sudah paham tentang ini. Nah, kemudian setelah tahu kelebihan dan kekurangan kita melalui analisis SWOT juga termasuk analisis pesaing, maka kita melakukan goal formulation, memformulasikan tujuan. Nah, setelah tujuannya didapat, maka melakukan strategi formulation. Jadi, strateginya kita mau gimana? Nah, kalau kalian belajar, itu strategi itu ada tiga. Yang namanya yang pertama cost leadership. Yang kedua adalah niche, miss. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi. Cost leadership itu artinya Anda itu unggul di bidang cost. Jadi, Anda kalau jualan misalnya, itu Anda bisa yang paling murah. Misalnya, itu namanya cost leadership. berdasarkan strategi yang paling murah, otomatis nanti omset Anda akan naik. Misalnya seperti itu. Jadi, misalnya boba yang lain harganya Rp25.000, Anda Rp10.000 pun Anda sudah bisa beli boba di tempat Anda. Itu namanya cost leadership. Jadi, Anda memainkan harga yang lebih murah. Seperti misalnya kayak, apa ya, ini maaf loh, saya bukan ngomongin tentang brand, tapi kalau, karena saya dosen marketing ya, kalau belajar sama mahasiswa, kita tuh belajar tentang brand-brand yang ada di sekitar kita. Jadi, kita bukan ngomongin tentang baik-buruk ya, tapi kita ngasih contoh. Oh, contoh kalau perusahaan yang pakai cost leadership itu siapa? Misalnya gitu loh. Nah, contoh perusahaan yang pakai cost leadership itu kalau penerbangan itu misalnya Lion Air, grup Lion lah. Ya kan? Dia itu menggunakan strategi biaya murah agar dijangkau oleh konsumennya, oleh segmennya. jadi orang akan sulit bersaing dengan Lion. Kenapa? Ya karena dia mampu memberikan harga yang paling murah. Atau misalnya Air Asia, kalau dari Malaysia ya. Sebenarnya sebetulnya itu. Nah, kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah Miss. Miss itu artinya dia hanya melayani segmen tertentu aja. Jadi misalnya boba-boba yang kalian bikin itu adalah boba khusus untuk orang yang gluten free. Orang yang nggak bisa makan gula misalnya. Atau boba Anda itu adalah boba yang ramah lingkungan. Yang beli ya cuma dikit. Atau mungkin harganya jadi mahal karena kan ongkos produksinya pasti lebih besar kan. Nah, tapi orang itu ada gitu loh. Atau Anda misalnya jualan khusus sayuran organik gitu loh. Yang beli ya hanya itu-itu aja. Segmen pacarnya mungkin kecil gitu loh. Di pasar susah kan cari ini sayurnya organik atau nggak. Susah gitu loh. Tapi ada yang beli dan biasanya harganya mahal. Nah, itu namanya yang ketiga adalah diferensiasi. Diferensiasi itu artinya Anda membuat produk yang memang berbeda. Jadi misalnya gini. Misalnya karena misalnya gini aja deh. Nanti saya dibilang nggak ramah lingkungan ya kalau ngomongin tas dari kulit buaya atau dari kulit ular. Jadi misalnya ada tas. Tas yang brendek, yang mahal. Nah, itu dia melakukan diferensiasi. Bahannya sama seperti bahan yang lain. Atau gini deh. Oh, misalnya gini. Saya ikut komunitas tas namanya AB Kani. Tasnya sama-sama kulit. Dari kulit sapi. Tapi dia harganya itu murah. Berbeda dengan misalnya dibandingkan dengan merk yang dengan serupa ya. Fosil misalnya. Nah, fosil itu dia harganya relatif mahal dibanding dengan tas-tas apa namanya sama-sama kulit sapi yang berbeda. Jadi diferensiasi itu memang sengaja meng-sap produknya itu berbeda sehingga nanti direspon oleh segmennya, oleh target marketnya itu juga berbeda dan orang itu mau membeli harga yang lebih mahal karena ya dia unik aja. Dia berbeda. kemudian setelah strategi maka melakukan program implementasi misalnya tadi kalau misalnya Lion Air tadi melakukan formulasinya dia membuka penerbangan di seluruh kota di Indonesia. Misalnya. Nah, implementasinya apa? implementasinya nanti ada diskon setiap weekend. Eh, sorry. Ada diskon di setiap hari kerja. feedback itu berarti feedbacknya oh kira-kira tadi produknya itu diterima enggak? feedback itu nanti akan masuk ke tiap-tiap planning proses ini tadi. Oke. Nah, ini tipe planning. Tipe planning itu berdasarkan keluasannya breadth itu ada dua strategic dan operational. Strategic itu adalah yang berkaitan dengan perencanaan yang penting ya kalau operational itu perencanaan sehari-hari. Kalau tipe planning berdasarkan time frame berdasarkan waktu ada dua juga mungkin bisa tiga long term short term dan di tengah mungkin ada medium. Jadi ini perencanaan untuk jangka panjang perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Nah, kalau specific city itu ada directional dan specific jadi perencanaannya itu secara langsung ataupun specific. kalau frekuensi of use keseringan dari planning itu digunakan atau enggak kalau yang strategic planning yang atas itu dia hanya digunakan sekali tapi digunakan terus-terusan sementara kalau yang operasional itu standing jadi dia digunakannya dia baku jadi kalau misalnya karyawan berangkat dari jam 7 sampai jam 4 nah itu sudah harus seperti itu tapi kebijakan atasnya yang strategic adalah karyawan harus bekerja selama 8 jam misalnya seperti itu nah standingnya itu lebih secara operasional oke nah ini planning management strategic planning itu bentuknya berkebalikan dengan operational planning strategic planning itu bagian bawahnya sedikit kecil tapi bagian atas itu lebih besar operational planning itu bagian bawah luas tapi yang semakin ke atas semakin runcing nah operational planning biasanya dikerjakan oleh first level manager kemudian yang middle level manager itu tengah bagian top executive itu paling banyak mengerjakan strategic planning seperti itu nah sekarang kita akan bergeser ada planning yang namanya crafting apa itu crafting strategy nah disini penulis dari buku blue ocean strategy mungkin kalian bisa baca nih blue ocean strategy ini bukunya menarik juga ya jadi orang itu kalau bisa jangan anda sebagai pebisnis ya bukan orang sebagai pebisnis itu jangan masuk ke industri yang B aja yang biasa aja yang orang udah masuk tapi masuklah ke industri atau ke bisnis yang memang itu blue ocean yang orang lain itu belum pikirkan sama seperti yang kalau gak salah yang kuliah kalian yang minggu-minggu keberapa diceritakan kan kalau anda ditanya itu jangan menjawab bisnis yang anda pikirkan saat ini misalnya restoran murah kuliner murah itu bukan tapi cobalah berpikir yang yang out of the book gitu loh nah yang restoran murah itu tuh namanya rep ocean rep ocean itu sudah semua orang melakukan hal itu sehingga ketika anda masuk ke sana itu akan sulit bagi anda untuk mendapatkan kompetitif advantage tadi gitu loh jadi anda masuklah ke blue ocean gitu loh jadi dimana orang gak memikirkan itu dan anda buka bisnis tentang itu seperti misalnya saya di malaysia ini mungkin kalau di malaysia itu kan lingkungannya mungkin hampir sama seperti di riau karena teman-teman riau ini kan relatif serubun dengan mayoritas penduduk di malaysia nah di malaysia ini kan kalau makan itu kan biasanya bersantan atau kalau gak makanan-makanan india seperti itu kalau orang sebut disini namanya mama makanan mama gitu kan keturunan india peranakan atau kalau gak yang warung-warung yang dari kedai kedai melayu asli break up biasanya sayur sayur yang ada ada ini ya kan ada santan kemudian agak berminyak seperti itu nah disini apa blue ocean-nya yang dilakukan orang-orang madura adalah disini kan banyak orang madura ya banyak pekerja migran yang datang nah itu mereka memperkenalkan yang namanya nasi penyet jadi ayam penyet yang biasa ada di Jawa dan itu adalah hal yang sangat lumrah yang kalau misalnya di Jawa itu orang bilang jangan bikin bisnis nasi penyet itu sudah biasa itu itu bakal pesaingannya banyak tapi ketika itu bisnis itu dibuka di Malaysia itu sangat happening sangat banyak peminatnya kenapa karena yang namanya ayam penyet itu sangat murah dibanding makan nasi sayur atau kemudian asam padeh atau asam asam manis atau apa nama nama makanannya saya kurang paham atau misalnya nasi kukus kalau orang Malaysia bilang itu ayam penyet sangat murah jadi tinggal ayam kasih sambal kasih lalapan udah deh tapi itu orang-orang suka kenapa karena ternyata kan kalau di Malaysia ini kan orang itu kalau makan pedas itu cabainya cabai merah atau mungkin sama seperti di reo cabainya itu pokoknya hanya untuk pemerah aja tapi gak harus pedas berbeda dengan yang orang Jawa Timur Jawa Barat itu yang memang kalau doyan itu pedas banget pedasnya itu sampai bikin bibirnya itu apa sih namanya gerak-gerak gitu loh ya gitu lah sehingga ketika ayam penyet dijual di Malaysia itu sangat happening dan orang-orang suka gitu bahkan saya pun juga kalau beli mungkin juga ayam penyet kenapa karena lebih murah misalnya contohnya seperti itu itu terjangkau untuk mahasiswa dibanding misalnya makan nasi sayur bukan atau ikan keli kalau ngomong ikan keli atau ikan lele kalau disini namanya ikan keli jadi kalau saya bilang ikan keli mungkin kalian paham juga jadi disini ceritakan bahwa untuk membuat strategi itu jangan masuk ke rep ocean masuklah ke blue ocean jadi ketika anda masuk ke blue ocean itu lingkungannya itu akan lebih apa namanya pesaingnya sedikit dan orang itu mindsetnya orang belum nyampe anda udah sampai sana duluan sehingga anda masih punya banyak kesempatan untuk mengeksplore pasar itu sehingga disitulah kompetitif kompetitif ad sentence anda ketika anda masuk bisnis itu di area blue ocean nah disini kan diceritakan nih instead of letting the environment define your strategy craft a strategy that define your environment jadi dibanding kamu membiarkan lingkunganmu itu mendefinisikan strategimu jadi lingkungan memang benar lingkungan membentuk kita itu memang benar tapi itu adalah hal yang umum bisa gak sekarang kita balik dengan kita meng-crafting crafting itu bahasa Indonesia meramu meramu strategi maka kita bisa mendefinisikan environmental yang baru dengan kita meramu dan mendefinisikan environmental baru itu kan sebenarnya salah satu contoh yang kita bahas tadi di awal bahwa itu terjadi disruption ekonomi kan disruption ekonomi itu kan karena ada sesuatu hal yang baru sehingga lingkungannya jadi ikut ikut bergeser gitu kan nah sekarang kita coba deh kita yang akan membuat bisnis ini para enterpreneurship dari Riau dan seluruh Indonesia ini kita bikin deh kita crafting strategi agar kita bisa mendefinisikan lingkungan nah itu adalah poin dari bagaimana kriat bisnis yang tadi competitive advantage itu jadi kita yang kita yang menderive kita yang mendefinisikan ulang environmental yang ada gitu loh contohnya apa ya contohnya adalah yang paling keren itu sudah saat ini ya itu adalah bisnis e-healing itu ya kan itu ada contoh nyata yang paling mudah dipahami tau bisnis e-healing e-healing itu taksi e-healing itu loh e-healing itu maksudnya ya kayak gojek kayak grab gitu loh ya kan jadi kalau dulu taksi kan itu kita panggil manual lewat telepon gitu kan kita gak tau datangnya kapan yang datang siapa yang datang dah mandi atau belum kita gak ngerti kan tapi dengan bisnis yang baru ini dengan dengan pemiliknya e-healing ini meng-crafting strategi kemudian dia mendefinisikan lingkungan sehingga lingkungan jadi berubah maka kita dengan senangnya customer ini menerima adanya tadi kayak gojek kayak grab kita senang aja gitu loh misalnya misalnya para orang tua nih orang tua sekarang sudah tidak lagi kebingungan mencari antarjemput anak gitu kan kalau teman saya di Lampung itu namanya kalau bilang antarjemput itu namanya abonemen gak tau deh kalau di Riau namanya apa ya seperti itu jadi anak-anak sekolah sekarang udah gak perlu lagi ikut antarjemput yang apa biasanya dijemput rame-rame itu loh naik mobil bareng-bareng harus dijemput harus diantar ke rumah sesuai dengan lokasi rumahnya gitu kan tapi sekarang orang tua sudah yaudah pesen aja gojek mau terserah mau naik mobil atau mau naik motor orang tua juga percaya anaknya tadi sampai jalannya dimana yang jemput siapa drivernya ini sopan atau enggak dia bisa report gitu dia bisa ngerti gitu loh nah ini kan berarti strategi kita strategi pemilik bisnis mendefinisikan mendefinisikan ulang environment ya kan nah sekarang coba deh kalian dari mulai yang sederhana saja bisa enggak sih kalian meng-cresting strategi meramu strategi yang pada akhirnya nanti bisa mendefinisikan ulang lingkungan yang sudah ada gitu loh jadi bukan yang di atas ya bukan yang letting the environmental define your strategy itu adalah hal yang biasa yang selama ini terjadi bahwa kita dipengaruhi oleh lingkungan ya bener tapi sekarang bisa enggak kita balik ini berkaitan dengan blue ocean kalian meng-cresting suatu strategi sehingga lingkungan itu menjadi terdefinisi ulang gitu loh jadi misalnya yang contohnya yang gampang lagi juga misalnya aqua sebenarnya siapa mau beli air minum dalam air putih dalam botol gitu loh kok air putih dibayar sih gitu kan tapi sekarang kalau enggak ada aqua ya repot kan kita harus beli periuk yang besar apa namanya periuk apa sih namanya ya apa sih teko yang gede untuk masak air kan gitu kan sekarang udah enggak ada ibu-ibu punya teko yang gede untuk masak air kecuali kalau untuk hajatan ya tapi mungkin untuk yang rumah tangga rumah tangga sekarang semuanya menggunakan air dalam kemasan nah itu juga salah satu pergeseran kan dia mendefinisikan ulang bahwa menjual air itu bukan sesuatu hal yang yang ecek-ecek menjual air itu adalah sesuatu hal yang eksklusif dan saat ini orang sudah terbiasa pakai dispenser malah aneh sekarang kalau yang yang masak airnya masih manasin pakai kompor udah jarang ada tapi jarang gitu kan mungkin kalian pun juga minumnya juga air dalam kemasan ya maksudnya enggak masak air sendiri contohnya seperti itu oke nah ini ada lagi namanya pakar strategi namanya minnsberg Pak Henry minnsberg Pak Henry minnsberg ini dia menceritakan bagaimana manajing sebuah strategi atau strategi strategi itu bisa terbentuk itu gimana sih dia menceritakan lewat gambar ini di tahun 1987 kalian belum lahir ya ya kan masih dalam surga jadi masih seneng-seneng pak minnsberg udah bisa mencetuskan dia membuat manajing strategi membuat strategi jadi strategi itu berawal dari yang namanya oran ini jadi strategi itu pertamanya itu adalah dia diinginkan dia dibuat creating strategi jadi intended strategi jadi strategi itu dibuat dengan sengaja jadi misalnya orang jalan kaki orang kalau berpergian jalan kaki sehingga biar gak jalan kaki maka dibuatlah kereta kuda nah kereta kuda itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang kecelakaan atau bangun tidur dapat ide enggak tetapi itu adalah sesuatu hal yang direncanakan ya kan nah ketika yang oran ini ya saya membahas yang oran nah ketika direncanakan maka ada yang namanya deliberate strategi jadi disengaja strateginya itu sudah disengaja nah kemudian ketika dia sengaja maka outputnya adalah yang warna hijau realize strategi jadi dari mulai oran kemudian yang panah abu-abu deliberate sampai ke panah hijau caranya baca adalah strategi itu memang diinginkan memang diinginkan untuk dibuat misalnya orang tua kalian itu memang mendefinisikan anda agar kuliah di riau misalnya kalian asalnya dari Dumai asalnya dari mana sih apa rangkas ya rangkas nah kalian disekolahkan khusus biar di pekan baru misalnya seperti itu nah sehingga itu itu adalah strategi orang tua kalian gitu intended strategi nah intended itu dia adalah strategi yang yang disengaja sehingga pada akhirnya nanti realize strateginya ada strateginya adalah oh anaknya nanti lulus kuliah dari riau dengan ijazah S1 misalnya contohnya seperti itu nah tetapi kenyataannya diantara waktu itu juga ada yang namanya emergent strategi emergent itu artinya muncul emerge dia muncul gak disangka-sangka tiba-tiba muncul gitu loh nah jadi disini dicatakan bahwa sebenarnya strategi itu ada yang deliberate yang memang sengaja atau juga ada juga strategi itu yang tiba-tiba muncul gitu loh gak dinyana-nyana itu tiba-tiba muncul tapi bukan berarti bangun tidur kemudian berpikir gitu bukan ya tapi maksudnya gini loh ketika kita scanning lingkungan tiba-tiba kita menyadari bahwa strategi yang kita buat yang intended dan deliberate tadi itu gak cocok gitu loh sehingga tiba-tiba muncul alternatif strategi lain namanya emerge strategi tadi sehingga nanti realize strateginya itu berbeda nah begitu juga dengan yang orang ini intended strategy itu juga ada yang tidak bisa terrealisasi bagus ya ini main sebab ini tentu saja dia membangun model ini gak gak kemudian bangun tidur langsung dapet ya dia pasti adalah orang yang racin membaca ini contohnya juga misalnya kalian jadikan skripsi loh berdasarkan min spell kemudian kalian study case apalah perusahaannya nanti kalian kancelkan bagaimana managing sebuah strategi terbentuk ada intended ada realize ada deliberate ataupun emerge sehingga nanti kesimpulannya itu yang didapat apa perusahaannya itu sebenarnya ketika memutuskan sebuah strategi atau keputusan itu dia sebenarnya intended berdasarkan deliberate atau intended berdasarkan ada emerge nah ini kalian bisa melakukan itu untuk tugas akhir ini karena bu dosen jadi ngasih clue-clu yang bisa buat ujian tugas akhir jadi kan kita disini belajar kalian belajar itu gak hanya textbook tetapi dari model yang ada dari ilmu yang ada kalian bawa ke realita nah itu kan yang diinginkan oleh kementerian pendidikan saat ini kan seperti itu jadi mahasiswa ini gak cuman pintar ilmunya aja tapi dia juga bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat dengan prakteknya yang ada di lapangan nah disini konteksnya kita bukan sebagai mahasiswa tapi disini kontek-konteknya sebagai entrepreneur jadi sebagai entrepreneur gimana caranya agar strategi yang intended tadi kemudian dapat yang emerge kemudian akhirnya bisa realize yang gak realize juga ada ini juga ini saya nyambung dengan kuliah-kuliah yang sebelumnya kuliah-kuliah sebelumnya kalau gak salah ada contoh misalnya ada cerita yang video Elon Musk produknya gagal ya kan nah itu juga salah satu non-realize strategi jadi strategi itu yang diinginkan yang sudah direncanakan matang pun sebenarnya ada juga yang gak realize ada juga yang non-realize bahkan kalau kemarin diceritakan bahwa ada Pak Bezos ini pemilik Amazon itu dia juga dari banyak bisnisnya yang gagal juga banyak tapi yang paling terkenal adalah Amazon dan ketika kita tahu wow tapi sebenarnya ini juga banyak bisnis yang gak berhasil juga masuk ke yang oran yang ke belakang ini non-realize strategi tadi nah oke ada pertanyaan tentang model ini oke kalau belum saya mau minta tolong ya coba eh udah jam 12 ya tiba deh teman-teman ceritakan tentang strategi ini cuman contoh aja saya cuman ingin feedback bahwa kalian paham gak tentang ini tentang modelnya Pak Minsberg ini karena nanti ini salah satu tugas mandiri kalian menceritakan tentang model ini ke dalam dunia bisnis yang ada gitu oke silahkan volunteer raise hand silahkan raise hand coba tolong ceritakan kasus yang sejauh Anda tahu yang menggunakan model ini pertama strategi itu direncanakan kemudian dipastikan dia sesuai dengan apa timelinenya kemudian akhirnya dia menjadi realize atau strategi itu contohnya tapi ternyata ada yang muncul secara gak sengaja menjadi perbaikan revisi sampai akhirnya dia realize atau sampai akhirnya dia malah gak bisa direlaskan strategi ini coba silahkan dong saya cuman ngecek ini teman-teman paham atau enggak coba silahkan resen kita melakukan brainstorming ada yang saya ngecek apakah teman-teman paham atau tidak tentang model ini coba silahkan feedbacknya silahkan resen mumpung masih dipersilahkan resen kalau tidak mungkin nanti ditunjuk saja oke ada yang resen silahkan silahkan mohon maaf dulu bu biar gak salah nanti boleh diulang pertanyaannya bu atau penjelasin oke jadi sesuai slide ini saya kan menceritakan tentang modelnya Pak Mintzberg tahun 87 ini dia menceritakan bagaimana sebuah strategi itu dibentuk sebuah strategi itu akan terbentuk dia menceritakan bahwa strategi itu awalnya yang warna orang ini dia memang sengaja di di intendedkan di apa sih diniatkan untuk bikin strategi ya kan nah ketika diniatkan maka yang warna abu-abu itu deliberate jadi sengaja strategi yang memang sengaja dibuat agar dia menjadi realize strategi strategi yang bisa digunakan yang nyata strategi yang memang akan digunakan yang jauh tapi kan ternyata sesuai dengan bisnis kita ini strategi itu tidak hanya intended deliberate and realize tapi ternyata di tengah-tengah jalan itu juga ada ide-ide kasih masukan kasih revisi nah itu namanya emerge strategy emerge itu bahasa Indonesia yang muncul jadi kalau intended itu dia memang diinginkan deliberate itu artinya sengaja tapi muncul ini dia masuk karena tadi ada proses environmental scanning atau ada ide baru atau ada masukan dari customer sehingga pada akhirnya realize strategi ini itu tidak hanya karena yang intended dan deliberate tapi juga ada yang immerse tadi ini proses strategi contohnya seperti ini nah tapi strategi yang intended tadi juga ada yang akhirnya dia tidak kerealisasi karena mungkin tidak diinginkan atau ternyata susah dijalankan atau gak ada sumber daya manusianya nah ini yang warna oranye yang belok ke belakang ini yang non realize strategi mas Arya mau kasih contoh silahkan baik bu saya ada contoh tentang boleh di kehidupan nyata oh betul contohnya harus di kehidupan nyata jadi kan saya bekerja di bidang transportasi bu oke jadi saya punya planning supaya pemasukan saya lebih banyak jadi kan itu deliberate strategi jadi saya atur sedemikian rupa kalau di perjalanan sekian dapat berapa nanti apa aja jadi selama saya berjalan itu di Panabu-Abu jadi pas saya jalan saya banyak dapat inspirasi ide-ide di sekitar saya jadi kayak oh makanan lebih banyak lebih baik kayak di online-kan di apain jadi saya selama di perjalanan dapat ide-ide lalu jadi banyak dapat emergent strategik jadi barulah di kehidupan nyatanya yang nyatanya saya dapat banyak pengalaman banyak pemasukan jadi itulah ke realis strategiknya realize jadinya kesimpulan akhirnya yang digunakan adalah itu tadi dari emergent strategik jadi saya dapat ide ide strategiknya itu secara tidak menunggu jadi yang saya susun itu pertama sudah ter delibrate yang sudah teratur malahan strateginya yang selama perjalanan selama realitanya itu dapatnya emergent oh iya betul oke contohnya bagus sekali betul seperti itu oke saya kasih komentarnya nanti karena ada lagi yang resem silahkan bang sepandil oke bu terima kasih buat kesempatannya dalam hal ini saya mengambil dua contoh yang pertama itu tentang PT Sosro kemudian saya juga akan mengambil contoh dengan perusahaan saya kebetulan saya sudah punya badan usaha namanya PT Indoexpo General Superior di bidang olahan pangan dan turunan kelapa yang pertama tentang Sosro kita tahu bahwa Sosro ini merupakan suatu minuman siap saji dalam kemasa botol yang dulunya pernah saya baca di bukunya bahwa di satu buku bahwa Sosro ini memiliki target yang jelas dengan target yang melakukan perjalanan jauh dalam hal ini Sosro memang memandang bahwa kita orang yang membutuhkan sebuah minuman terutama teh ini sebenarnya mereka menciptakan dalam suatu kemasan kemudian Sosro ini juga memiliki keunggulan seperti keunikan dalam sistem pemasarannya dan kemudian beberapa minggu ini juga mereka ini membuat satu apa ya suatu pemasaran yang menama storytelling ibaratnya dia mencampurkan banyak sekali yang menginginkan sistem pemasaran dalam Sosro ini kebetulan kemarin juga ada teman saya yang kerja di Sosro yang di Jakarta jadi dia katanya nanti kami buat storytelling punya masukan-masukan tentang teh ini harus ada rasanya ada rasanya yang gimana nanti kami juga akan memberikan storytelling atau sistem pemasaran yang menarik menggunakan menggunakan sistem storytelling sistem storytelling ini ibaratnya dia mencampurkan suatu budaya yang ada di Indonesia contohnya di Kepulauan Jawa itu kebanyakan ada pemilih teh dia juga memberikan bahwa bahwa dulunya orang-orang Indonesia itu suka dengan teh supaya ada daya tarik antara pemasar antara konsumen dengan konsumen antara konsumen maupun internasional mereka buat skala tersebut supaya memberikan daya tarik di barangnya contohnya seperti yang sudah diterapkan di Shopee kemarin gak salah aku dia bawa pengiriman barang dari produk dari awal sampai produk akhir dia bawa ada nenek moyang kita seorang pelaut begitu juga dalam sosial nantinya ini dia kok suaranya hilang suka bersantai-santai bercanda-canda sehingga menciptakan suatu sistem pemasaran yang baru sehingga dalam hal ini sosial menunjukkan suatu hal yang bisa dikatakan baru dalam hal sistem pemasaran itu kalau sosial tapi khusus untuk perusahaan saya juga kebetulan perusahaan itu kami juga ada di bidang visio kebetulan kami juga banyak masukan-masukan kebetulan kami sudah ada perencanaan contohnya membuat satu pel itu namanya suplemen makanan dalam suplemen makanan itu namanya MCT tapi kalau brandnya itu namanya calm tirate oil dalam hal ini masukan-masukan tersebut kemarin jumpa juga di beberapa teman Van kamu buat visio itu dalam bentuk kapsul saja tapi harus membuat satu kapsul itu memiliki asam lemak yang bisa membuat suplemen makanan tersebut contohnya khusus wanita-wanita yang mau diet hal tersebut kami sudah terapkan kami sudah buat perencanaan sudah buat hal-hal dari awal sampai akhir sudah kami buat namun yang menjadi problem adalah bagaimana pasar yang akan kami menerima suplemen makanan apalagi banyak saingan-saingan yang akan bisa membuat kami bisa down namun hal tersebut juga tidak akan membuat kami terkendala kenapa saya bilang katakan tersebut karena kami mempunyai yang namanya Norweking salah satu untuk dalam berbisnis adalah Norweking Norweking ini merupakan suatu jaringan apalagi kami juga di bawah menaungan sekolah espor kemudian kami juga ada di beberapa bidang kayak punya konta beberapa dubes juga kami juga akan masuk ke pasar internasional apalagi kalau kita lihat analisis pasar bahwa MCT oil ini sangat perlu di negara Jepang itu rata-rata kalau kita lihat negara Jepang China sama Korea itu rata-rata menggunakan minyak kelapa olahan dan menjadi MCT oil itu supaya bisa diet bisa ibaratnya dalam satu kapsul itu bisa mereka tidak makan cuma satu sekali makan dalam satu hari itu tentang proses-proses kami terima kasih oke keren-keren aduh ternyata disini banyak bisnismen sejati mahasiswa student prenernya oke dan alhamdulillah saya disini mengucap syukur juga karena mungkin meskipun saya tidak mengerti bagaimana starting point teman-teman disini tapi ternyata ketika saya memberikan materi kalian mampu merespon dengan baik alhamdulillah saya sebagai tenaga fasilitator disini seneng juga jadi benar sekali yang diceritakan oleh Bang Arya dan Bang Spandil tadi bahwa memang awalnya bisnisnya Bang Arya bisnisnya Bang Spandil ataupun Sosro tadi dia mempunyai intended strategy dia sudah jelas bahwa tadi Bang Arya strateginya bisnisnya adalah dia bisnis apa tadi transportasi sehingga strateginya adalah ini tapi di tengah jalan dia menyadari bahwa oke ini memang orang yang naik mobil saya itu memang memerlukan makan karena dia lapar atau apalah sehingga mungkin dia kerjasama dengan restoran atau dia kerjasama dengan kedai atau dia kerjasama dengan pemilik oleh-oleh sehingga kalau dia mampir ke kedai itu maka bisa menjadikan apa namanya kolaborasi sehingga bisa mendapatkan fee dari restoran itu sehingga strateginya adalah dicari bisnis transportasi yang nyaman karena customer gak lapar misalnya seperti itu begitu juga tadi yang contoh dari Bang Spandil tentang Sosro itu bagus sekali ya memang benar jadi teh itu bukan hanya teh orang kalau zaman dulu lihat teh dalam kemasan lucu kan karena orang Indonesia itu cenderung minum teh itu hangat jadi ketika teh itu dimasukin ke tetrapek atau dimasukin ke botol itu orang aneh ini teh basi ya teh kok gak dingin sih misalnya gitu tapi kemudian Sosro membuat membuat terobosan bahwa apapun makannya teh botol Sosro minumnya gitu kan sehingga dia realize-nya adalah orang bisa menerima itu nah kemudian immerse-nya tadi oh ternyata untuk menaikkan penjualan itu perlu storytelling gitu perlu cerita-cerita yang membangkitkan rasa kedekatan rasa emosi nah storytelling-nya berkaitan dengan teh tadi misalnya Sosro mau dijual di Sumatera maka akan dibilang bahwa oh ini Sosro itu paling cocok jika diminum menggunakan krimer teh tarik ya kan nah contohnya seperti itu jadi Sosro itu bukan hanya teh yang bisa diminum langsung cuma dikasih gula diseduh tapi dia kalau dikasih krimer dikasih susu itu juga enak nah itu juga salah satu emerge tadi ya jadi apa yang bisa dimasukkan agar strategi ini kita create sehingga relays strateginya itu benar-benar mengena sesuai dengan kebutuhan dari customer jadi gak cuman jualan teh aja gak cuman jualan ECO saja gak cuman jualan alat transportasi saja jasa transportasi saja tapi ada ada proses meng-crafting proses meniru proses men ya kalau crafting itu kan disusun-susun gitu ya jadi oh bagusnya gini oh bagusnya gitu oh bagusnya gini gitu jadi sehingga hasil akhirnya realize strateginya itu adalah hal yang terbaik yang diinginkan oleh customer dan juga pemilik bisnisnya ini mendapatkan keuntungan Alhamdulillah next slide dari model ini kemudian Mionsberg itu juga menceritakan bahwa proses strategi ini tuh adalah sesuatu hal yang sangat unik dia menceritakan namanya crafting strategy jadi kalau awalnya kan strategi yang namanya strategi planning strategi itu kan kita dapat katanya aja ya dapat katanya itu kan dari bahasa Yunani dan selalu berkaitan dengan militer ya kan berkaitan dengan bagaimana proses militer yang ada bahwa bagaimana cara mengalahkan negara lain bagaimana cara menaklukkan musuh itu dibuatlah dengan strategi itu kan dari bahasa bahasa kuno ya bahasa apa Yunani seperti itu nah disini Mionsberg itu ternyata menceritakan bahwa ternyata proses planning itu bukan hanya merencanakan kaku seperti yang saya ceritakan di slide-slide awal tadi bahwa harus timely harus waktunya harus jelas kemudian harus dikerjakan berapa orang harus SDM-nya siapa saja melibatkan tim mana saja ternyata yang namanya strategi itu gak seperti itu gitu loh sama seperti halnya ketika tadi memberikan apa mengeluarkan produk aqua air air sorry air air dalam kemasan ataupun sosro itu kan itu bukan hanya bukan hanya kemudian rumusnya apa kemudian dikeluarkan seperti apa gak seperti itu tetapi kan ada ramuannya ada ada sentuhan seninya seperti itu nah Pak Mintzberg ini dia menceritakan bahwa yang namanya proses strategi itu dia melihat idenya dari seorang poter poter itu yang ada di gambar saya ini yang ada di slide ini dari seorang pengrajin dari seorang apa bahasa indonesianya ya kayak gini nih orang yang membuat gerabah pengrajin sorry ya krafman atau poter atau pengrajin pengrajin gerabah nah orang pengrajin gerabah ini kan dia akan membentuk tanah liat itu kan sesuai dengan idenya dia kan dia mau membuat guci itu tinggi dia mau membuat guci itu rendah lekuannya taruh bawah atau lekuannya taruh atas apa ada kembang-kembangnya apa ada cangkirnya itu kan sesuai hati dia sesuai suasana hati dia pada saat seorang pengrajin gerabah ini membuat ini kan membuat keramik tanah liat ini nah Pak Min sebagian ini melihat itu sehingga dia karena cerdasnya itu ya itu dia menciptakan konsep yang namanya crafting strategi tadi berawal dari bahwa yang diceritakan sebelumnya bahwa yang namanya strategi planning itu sangat kaku sangat strict tapi ternyata yang namanya strategi itu bisa juga dari dalam hati dari sesuai soul kita sesuai jiwa kita kita mau bikin seperti apa itu berdasarkan disini kita mau bikin tinggi kita mau bikin rendah itu kan sesuai dengan pengalaman kita ya passive knowledge yang kita dapat passive knowledge itu artinya sesuatu hal experience based yang kita lihat oh kayaknya customer saya ini paling senang itu fast yang tinggi oh kemarin itu customer saya minta fast yang terlalu rendah sehingga dia gak bisa untuk naruh bunga yang tangkainya tinggi nah itu kan berdasarkan tacit knowledge dia bukan berdasarkan planning kan tapi tacit knowledge bahwa pengalaman dia experience based nah sehingga dia meng craftingkan itu dia bikin bentuknya mau seperti apa mau gemuk mau kurus mau kotak mau bunder nah itu berdasarkan ini makanya namanya crafting nah yang namanya crafting ini dibilang dia akan lebih humanis akan lebih customer based karena dia lebih lebih lihat ya lebih gak gak kaku lebih fleksibel nah ini dia menceritakan namanya konsepnya crafting strategi nanti kalau kalian butuh tugas akhir yang mau pakai ini sebagai referensi bisa nanti hubungin saya lewat Bu Anggi saya beri artikelnya yang tentang crafting strategi ini ditulis di Harvard Business Review tahun 1987 bisa saya share kalian bisa baca jadi ceritanya itu bukan sesuatu hal yang yang gak menarik tapi ini ceritanya itu bahwa ternyata ini orangnya itu apa ya kreatif gitu loh dia menceritakan keilmuan itu bukan berdasarkan bahwa itu adalah sesuatu yang satu tambah satu sama dengan dua dua tambah dua sama dengan empat enggak tapi dia berdasarkan bahwa oh Potter ini ada seninya ketika dia membuat strategi itu berdasarkan pengalaman base masa lalu dia berdasarkan misalnya data historical penjualan berdasarkan bahwa oh tadi kalau misalnya boba oh orang bilang bobanya ini kemanisan atau orang bilang oh boba ini apa susunya terlalu kental atau boba ini terlalu encer sehingga perlu diberi tambahan susu atau oh oh gak perlu susu karena susu itu enak jadi kita kasih krimer aja nah itu kan berdasarkan pengalaman ya berdasarkan taset knowledge si entrepreneurship nya ini Potternya ini kalau dalam hal ini kalian adalah para entrepreneur para usahawan muda ya kalian yang bisa merasakan kerajinan ini akan grabah ini akan kalian buat seperti apa yang sesuai dengan pasar sehingga nanti menciptakan competitive advantage seperti tadi misalnya air mineral saya mau saya bikin seperti apa misalnya kalau zaman sekarang ya air mineral itu kan yang dulu ya itu kan 300 mili ya yang gelas kecil kan tapi akhir-akhir ini kan sekarang dibuat yang setengahnya yang 125 nah menurut saya itu juga salah satu strategi yang hebat ya kenapa karena orang terbiasa dengan minuman yang 300 mili tapi ternyata gak habis gitu loh sehingga dibuatlah yang kecil-kecil aja karena orang kalau misalnya acara-acara itu kan paling cuman nyesek minum 1-2 sepaman terus habis itu ditaruh ya kan sehingga ketika 300 mili ya itu terlalu terlalu banyak sehingga yaudah deh kita cuman minum yang kecil-kecil aja sehingga sekarang kalau di acara-acara misalnya acara nikahan yang yang ijab yang sebentar-sebentar minumannya gak dikasih yang 300 mili tapi minumannya air putihnya dikasih yang kecil-kecil aja meskipun nanti sering gak masalah tetapi gak nyesal nah itu juga taunya bahwa dari 300 mili gelasnya jadi 102 mili itu kan juga berdasarkan feeling kan berdasarkan mungkin crafting tadi berdasarkan tadi misalnya yang slide sebelumnya bahwa itu adalah emerge emerge strategi strategi yang muncul berdasarkan dari hasil pengetahuan kita ada pertanyaan? belum ya oke kita next slide nah ini adalah best practice-nya best practice itu adalah apa yang sudah orang lain kerjakan apa yang sudah pebisnis lain kerjakan sehingga dia sukses seperti tadi seperti tadi mas bang spandil tadi bang spandil menciptakan tentang sosial apa yang sudah sosial lakukan sehingga dia sukses membawa brand sosial dari yang dibilang hanya menjual teh basi atau yang air dalam kemasan tadi hanya menjualan kok air itu menjadi sekarang brand yang ternama bahkan apa akuwa itu dibeli oleh Danone dulu adalah dia hanya perusahaan lokal sampai dibeli sama perusahaan multinasional dari Prancis Danone nah berarti kan itu berarti dia sangat berprospek gitu si akuwa nah ini best practice-nya saya beri contoh ada satu donat crispy cream kemudian ada donat ceko dan ada donat dankin donat nah ceritanya gini crispy cream ini ini adalah donat dari Amerika dia masuk Indonesia lewat warna laba nah dia ini apa ya kalau ini kita bicara bisnis ya kita gak berbicara tentang review merek kita kita maksudnya secara dewasa ini kan kalau saya terbiasa karena dosen bisnis jadi ngomongnya tentang meresue bagaimana pemasar ketika memberikan strategi pemasarannya ya tapi ini saya gak bilang tentang baik buruk atau ini ya tapi kita ini aja apa namanya objektif nah crispy cream ini dia rasanya itu kalau Indonesia itu rasanya mirip ceko jadi donatnya itu gak gak terlalu manis donatnya itu gak terlalu besar beda dengan dankin donat dankin donat dan crispy cream ini sama-sama donat warna laba dari Amerika ya nah kalau dankin donat itu pertama kali dateng dia donatnya gede menul-menul cabi gitu ya terus creamy gitu deh toppingnya pokoknya mewah deh gitu loh manis gitu loh nah karena pada saat itu donat di Indonesia itu masih donat itu dianggap hanya donat kampung gitu loh yang cuma mungkin dikasih keju kasih meses atau dikasih gula cuma sejauh itu pada saat dankin donat masuk gitu kan nah tapi dankin donat ini membuat rombosan bahwa donatnya itu mewah tapi pada akhirnya juga konsumen mungkin ketika mengelihat donat yang mewah itu mungkin juga pada akhirnya bosen juga gitu loh pengen donat yang ringan tapi juga asik gitu loh nah donat itu bisa masuk yang namanya ini si crispy cream ini menjawab jadi crispy cream ini dia lebih pasti pasti hatinya itu lebih ringan gitu nah ternyata merek Indonesia pun dia juga bikin namanya Jeko nah Jeko ini rasanya mirip si crispy cream ini dan ternyata Jeko itu adalah buatan dalam negeri cuman mereknya oke jadi kayak buatan dalam negeri kayak produk dari luar negeri warah labai dari luar negeri gitu loh nah crispy cream sama dankin donat ini mereka selain jualan donat mereka juga jualan minuman minuman kopi ataupun minuman ya inilah kayak yang digambar dankin donatnya ini seperti itu jadi selain donat mereka juga jualan minuman seperti itu nah si dankin donat ini karena ternyata dia mungkin mulai mulai me apa ya me 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 meformulasikan lagi bisnis dia dia mulai membilangkan kata donatnya ini jadi dia cuman bikin dede atau dankin doang karena mungkin ya memang donatnya menjadi orang relatif tidak ini ya tidak tidak tertarik gitu loh karena zaman sekarang kan orang yang dibeli itu minumannya kan misalnya minuman starbucks minuman kopi lokal ataupun minuman boba boba kan awalnya dari taiwan misalnya cuman seperti itu atau minuman teh-tehan teh apa teh dikasih leci teh dikasih min misalnya seperti itu nah si dankin donat ini merespon seperti tadi donatnya menjadi hilang sekarang dia mereknya namanya didi atau hanya dankin aja karena mungkin dia mengajari bahwa orang datang kesana itu bukan beli donat orang kesana itu buat mungkin buat beli minumnya karena lebih happening sekarang orang minumnya jadi orang beli donat itu hanya ya karena beli minum masa gak beli makan gitu loh bahkan kadang orang karena mungkin donatnya dianggap enak maka belinya sandwichnya sandwichnya oke jadi rasanya lebih pulih ya kalau donat kan manis mungkin itu juga berkaitan dengan disruption ekonomi tadi loh bahwa adanya isu kesehatan orang mengurangi makan gula karena donat ini kan rasanya kayak gula tapi kalau orang minum manis itu orang masih masih cenderung toleran gitu karena di air mungkin ya atau mungkin gulanya dibilang pakai gula brown gula gula palem atau mungkin pakai gula yang ini ya gula jagung misalnya macamanya seperti itu nah ini adalah shifting strategi yang dilakukan kristi krem ceko dan dinking donut ceko pun seperti itu dia gak hanya jualan donut tapi dia juga jualan minuman yogurt juga minuman yang minuman kekinian coklat-coklat yang dikasih mouse ini loh krim-krim di atasnya seperti itu nah jadi ini adalah best practice bagaimana mereka yang awalnya hanya jualan donut kemudian mereka melakukan suatu terobosan meng-crusting strategi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan competitive advantage artinya jualan mereka lebih laku produknya lebih dikenal dan lain-lain nah begitu juga ada matahari dan rupa-rupa ini matahari kalian tahu ini ada departemen store departemen store yang kalau lebaran waduh omsetnya gila-gilaan setiap lebaran bisa nutup satu tahun penjualan lebaran saja bisa nutup labah selama satu tahun kenapa? karena semua orang hampir seluruh Indonesia beli baju barunya eh baju lebarannya di matahari tapi ternyata adanya disruption ekonomi kemarin dan adanya pandemi itu orang jadi gak bisa keluar rumah nah kalau gak keluar rumah ya gak beli baju dong nah yang dilakukan matahari adalah kemudian dia membuka toko online matahari dia mengurangi jumlah toko offline-nya itu kan juga salah satu bagaimana dia meng-crafting strateginya agar bisa merespon pasar begitu juga dengan rupa-rupa rupa-rupa ini adalah tempat jualan online-nya semacam seperti apa namanya informa dan apa namanya S-hardware ada kan ya di Rio S-hardware dan informa jadi jualannya itu kayak furniture-furniture kekinian gitu loh apalagi sekarang ditunjang banyak sekali apa namanya influencer di Facebook di IG yang sering menceritakan tentang home decor home decor nah sehingga toko offline-nya itu sangat rame tapi ketika kemudian ada pandemi gak ada orang datang ke mall untuk belanja nah sehingga mereka membuat toko online-nya yang namanya rupa-rupa ini untuk home living untuk decoration seperti itu ini adalah best practice yang dilakukan para pebisnis besar merespon adanya perubahan lingkungan tadi oke nah kalau ini adalah juga best practice saya ambil ini karena bundanya ini bunda Dea ini orang tekan baru jadi saya ambil di IG izin ya bunda Dea saya ambil untuk pembelajaran mahasiswa jadi bunda Dea ini awalnya dia hanya apa sih selebgram ya dia suka posting-posting dia beli baju-baju Shari kemudian dia foto dia OOTD kemudian dia punya banyak follower seperti itu nah kemudian karena akhirnya dia suka baju suka fashion akhirnya dia buka buka ini buka bisnis sendiri bajunya buka buka apa namanya clothing line dengan nama dia sendiri saya lupa saya gak tau bunda Dea ini namanya siapa ya tapi kemudian bajunya clothing line dia namanya dia Naras Shari nah disini kemudian dia juga di IG-nya ada link belinya mau lewat mana mau yang yang baju daily Shari mau lewat Shopee atau DM ke admin nah ini berarti disini saya menceritakan bahwa orang riau pun bisa loh bikin kayak gini gitu loh jadi kalian juga pasti bisa hanya bermula dari awalnya dia suka foto kemudian dia menjadi naik tingkat jadi selebgram karena pengikutnya banyak karena dia kok bajunya bagus-bagus ketika foto sampai akhirnya dia membuat clothing line sendiri dengan atas nama dia ini contohnya untuk fotonya dia contohnya sama suaminya foto sama suaminya suaminya juga mungkin kan bukan bukan wajah foto model ya tapi wajah ya wajah seperti kita lah gitu loh dia foto dan seperti ini mungkin malah akan laris gitu loh orang akan beli gitu loh oh saya kalau mau pakai baju kapelan sama keluarga sama anak-anak bisa pakai Diana Rasar ini soalnya seperti itu nah ini best practice yang saya ambil dari lokal ya dari lokal wisdom dari Riau dari Pekanbaru oke nah selesai sekarang kita masuk ke project management jamnya sudah oke ini materi yang terakhir nih project management project management disini saya akan menciptakan bahwa ada sekarang namanya apa namanya bagaimana cara mengerjakan manajemen sebuah project project disini dalam arti bahwa bisnis yang akan kalian jalankan ya kalian kan saya anggap disini sebagai entrepreneur semua karena kalian kan akan menyelesaikan project base yang itu adalah bisnis kalian yang nanti akan dinilai di akhir mata kuliah ini gitu kan nah project base management ini disini yang terbaru bukan yang terbaru yang sedang happening yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu namanya agile agile project management atau agile management nah agile management ini menjawab yang dulu namanya waterfalls jadi agile itu yang kekinian waterfalls itu yang jaman sebelumnya nah yang jaman sebelumnya waterfalls itu apa sih waterfalls itu bahasa indonesianya bahasa indonesianya air terjun ya air terjun itu dari atas jatuh ke bawah nah waterfalls waterfalls ini diceritakan bahwa oh ini salah ketik nih waterfalls itu adalah bagaimana sistem sebuah bagaimana sistem cara mengerjakan project itu dimana hasilnya ini selalu ditentukan pertahap jadi kayak waterfalls itu ya gak mungkin gak mungkin stepnya itu berubah atau stepnya itu skip skip itu apa skip apa ya skip skip apa besesnya gak ngikutin gak ngikutin ini stagesnya gak ngikutin tahapannya dia melompat ya dia melompat gitu ya itu gak bisa dilakukan dengan waterfalls waterfalls itu harus runtut kalau A sampai D ya berarti A, B, C, D, E, F gitu seperti itu jadi gak bisa dia melompat nah artinya disini ada jadi setiap stagesnya itu jelas directionnya apa dikerjakan berapa orang itu jelas menggunakan sistem yang waterfalls ini nah disini berarti kelebihannya adalah waterfalls ini semuanya runtut dan jelas tapi negatifnya atau consnya itu adalah dia terlalu rigid ya dia gak bisa gak bisa fleksibel sehingga kalau misalnya kalian kemarin materi-materi sebelumnya dibilang bahwa kalian harus membuat prototipe kemudian pada selesai prototipe kemudian itu akhirnya diluncurkan itu ketika menggunakan waterfalls ini dia akan budgetnya itu besar sekali gitu loh kenapa? karena dia harus melalui tahapan yang itu-itu terus tahap 1, tahap 2, tahap 3 baru nanti diluncurkan kalau diluncurkan gagal berarti nanti ngulang lagi revisi tahap 1 tahap 2 nah seperti itu nah metode waterfalls ini kemudian ada diperbaiki dengan project management yang menggunakan agile management atau agile methodology nah agile methodology ini adalah sebuah project management framework atau framework project management yang membagi tiap-tiap project itu menjadi fase-fase kecil nah fase-fase kecil itu dikasih nama namanya sprint jadi misalnya kalau merakit mobil itu ada yang bagian bikin ban ada yang bagian bikin atap ada yang bagian bikin jog ada yang bagian bikin mesin nah itu adalah agile nah contohnya karena ini berdasarkan web-based ya kalian kalau mau nyoba itu bisa pakai apa namanya google google walk ya nah kalian bisa mengerjakan dari situ nah ini salah satu contoh ininya ya ketika namanya filenya filenya ketika menggunakan agile methodology ini seperti ini jadi ada new request new request itu berarti ada pekerjaan baru nah pekerjaan barunya itu ada backlognya backlognya itu adalah nama pekerjaannya jadi nama pekerjaannya apa jadi misalnya merakit ban misalnya contohnya seperti itu nah pada saat new request ini itu dikerjakan oleh siapa aja dan tanggalnya apa aja nah ini kelihatan orang-orangnya nah orang-orangnya itu dia diceritakan bahwa oh dia dia mengerjakan itu apa menggunakan medium priority prioritasnya hanya sedang-sedang aja kemudian dia belum mulai nah jadi masing-masing masing-masing tim itu ada ada ininya ada 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 keterangan dia sudah sampai kemana sudah mengerjakan apa sudah mulai atau belum seperti itu nah yang sedang progres siapa misalnya contohnya seperti itu nah dia akan ada ini ya boardnya ada timeline-nya kapan dia harus selesai mengerjakan ada kalendernya ada dashboard-nya nah itu adalah si Agile ini menjawab tadi bagaimana proses yang waterfall tadi nah ini contohnya si Agile Management ini dimulai dari bagaimana merencanakan kemudian mendesain kemudian didevelop dites kemudian dideploy ya dibawa ke pasar kemudian review nah dia disini akan memvisualisasikan projek itu secara lebih lebih fleksibel gitu loh dan datanya reportingnya automatik kenapa otomatik contohnya ini tadi melalui worksheetnya tadi itu kelihatan siapa yang udah siap siapa yang belum siap siapa yang sedang kerja siapa yang gak kerja dia udah selesai sampai mana dia perlu apa itu kelihatan dari sini nah kemudian akan ada kolaboratif jadi antara antara orang-orang yang bekerja untuk projek ini itu kolaborasinya kelihatan nah disini kalian sebagai pemilik pemilik projeknya sebagai entrepreneur berarti anda adalah yang memiliki projek ini misalnya projeknya boba anda perlu apa aja misalnya perlu supplier supplier bobanya perlu supplier airnya perlu supplier susunya perlu supplier gulanya nah ini semua projeknya ketika anda menggunakan aplikasi ini itu akan lebih kelihatan seperti itu apalagi jika misalnya projeknya adalah projek besar misalnya tadi mau meng-create seperti tadi mau meng-create gojek misalnya gitu kan nah itu kan perlu banyak orang ada yang nanti yang bagian customer service ada yang nanti yang bagian driver management ada yang bagian customer management ada yang bagian customer service ada yang bagian finance ada yang bagian online online apa namanya kalau marah-marah online customer service online nah itu kan jadi masing-masing tim dia mengerjakan projek yang bisa direview secara bersamaan nah disini siapa aja yang bisa yang sedang menggunakan atau yang pernah menggunakan ada IBM ada Cisco ada Microsoft ada Philips ada Samsung dan kalau yang produk lokal itu adalah yang menggunakan agile management ini adalah BCA nah dari sini kalian paham kan kira-kira kalau ini sekali lagi saya bukan bilang fokus dan enggak ya tapi saya mereview pasarnya ya disini kalian bisa melihat bahwa dengan adanya nama BCA aja disini itu akan kelihatan kan kenapa BCA yang menggunakan agile management dia menjadi bank yang terdepan dibanding mungkin yang masih menggunakan waterfalls karena apa karena di BCA ini setiap projek biasanya projeknya itu berkaitan dengan sistem informasi itu setiap projek itu digunakan menggunakan agile ini jadi setiap projek itu digunakan setiap projek itu dikerjakan oleh tim-tim kecil satu tim itu mengerjakan Scrum A Scrum B Scrum C jadi ada sprintnya kecil-kecil nanti istilahnya saya kasih di belakang nah disini mungkin misalnya kita mau membuat M banking M bankingnya yang mau yang seperti apa M bankingnya yang kalau ketik B buruf B nanti sudah keluar nama banknya itu kan perlu di setting ya perlu IP ya jangan dikira ketika kalian nulis B kemudian burufnya nama banknya keluar itu bukan hal yang mudah ya itu perlu setting ya jadi misalnya kita mau ngetik BCA baru BC nah otomatis nanti yang keluar adalah BCA atau kalau misalnya kita nulis bank berarti yang keluar mulai bank bank A bank A bank B bank C bank D nah itu loh itu kan perlu setting nah itu mereka mengerjakannya per tim jadi misalnya tim saya yang ngerjain tentang M bankingnya tim yang lain mengerjain tentang bagaimana apa mengunduh laporan laporan bank transaksinya yang lebih mudah dipahami bagaimana tampilan saldo biar customer itu lebih mudah bagaimana tampilan transfer jika ingin transfer ada safe-nya jadi nggak perlu ngisi nomor pelanggan tiap mau transfer nah itu kan dikerjakan oleh masing-masing tim nah ketika itu menggunakan water spores itu kan agak lama karena mengerjakannya satu per satu tapi dengan agile management ini mengerjakannya bisa tiap-tiap tim itu mengerjakan satu sudah mengerjakan satu mengerjakan lain jadi ada banyak tim dan mengerjakan banyak pekerjaan dan itu bersamaan dan direview bareng-bareng seperti itu sehingga integratifnya feature integratifnya yang pertama ada board review board view jadi atasan itu sebenarnya maunya apa kemudian ada reporting ada milestone jadi apa saja yang sudah dicapai seperti itu nah ini salah satu contoh agile ini jadi hari Senin hari Selasa hari Jumat itu pekerjaannya apa aja misalnya Noel Sarma today itu dia harus ngapain aja pekerjaannya apa aja kalau besok dia harus ngapain hari Jumat dia harus ngapain aja ini salah satu contoh dashboard dari aplikasi kalau menggunakan agile management ini nah ini adalah glossary atau kosa kata yang digunakan di agile management oke saya tulis bareng-bareng aja ya yang mana ini kanban kanban ini adalah nama nama ini jadi papan namanya ini loh nah ini papan nama pekerjaannya ini namanya kanban papan nama papan nama papan nama yang ada yang ada tiap-tiap tiap-tiap pesertanya tiap-tiap tim tiap-tiap ada nama tiap-tiap tim papan nama tiap-tiap peserta tim yang mengejarkan produk manager produk manager ini adalah Anda jadi pemilik 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 perusahaannya atau disini adalah manajernya yang memberikan pekerjaan ini adalah yang memberikan pekerjaan kalau disini Anda ya berarti Anda kan sebagai entrepreneur-nya nah Scrum Master ini adalah atasannya atasan dari masing-masing tim atasan dari development tim develop tim ya berarti masing-masing orang ya masing-masing individu development ini development tim itu ya ini Noel Sarma dan Michael Chen Sirliang nah ini adalah development tim nah ini loh orang-orang ini namanya development tim atasannya namanya Scrum Master nah atasannya lagi namanya project management project management itu yang punya yang punya kegiatan nah kemudian backlog atau produk backlog ini nama nama pekerjaannya atau nama tugasnya nah Scrum Scrum ini adalah Scrum ini adalah bagian dari produk backlog nah masing-masing backlog ini namanya sprint biasanya dikerjakan per individu bagian terkecil dari Scrum nah ini biasanya dikerjakan paling enggak dua minggu dua minggu selesai nah sehingga ketika sesuai definisi ini ketika Anda menggunakan agile management maka yang Anda lakukan adalah tiap-tiap tim itu dia hanya mengerjakan sprint jadi dari setiap pekerjaan misalnya pekerjaan saya adalah membuat laporan keuangan kemudian digitalisasikan nah itu namanya sprint sprint ini hanya bagian terkecil aja hanya dikerjakan dua minggu setelah dua minggu nanti saya akan lapor ke Scrum Master Scrum Master nanti akan memberikan masukan nah kemudian nanti project manager dia akan dapat laporan dari Scrum Master nah product manager dapat masukan dari customer misalnya kemudian dia akan bilang lagi oh produknya perlu diperbaiki ini misalnya seperti itu nah Scrum ini adalah setiap bagian pekerjaan kalau backlock itu nama pekerjaan tugasnya oke seperti itu nah ini contohnya seperti ini anggap aja ini agile management adalah ini jadi anda dibuat anda diminta untuk mengerjakan suatu kawasan yang gambar yang gak ada orangnya dulu ya nah di kawasan ini ada rumah ada traktor ada apalah itu ya ada saya kurang paham ini apa sih kastil misalnya gitu kan nah melalui agile management ini masing-masing orang masing-masing tim development itu mengerjakan satu sprint jadi misalnya dia nyusun mobil ya dia susun satu-satu nanti kalau salah ya gak apa-apa nanti dia ngulang dari awal tapi pada akhirnya nanti dia akan berkomunikasi dengan Scrum Master ataupun berkomunikasi dengan product manager sehingga pada akhirnya tujuan dari planningnya tadi terlaksana nah bikinnya itu gak harus satu jadi ya gak harus langsung tiba-tiba jadi yang kayak yang ini tapi bikinnya itu satu-satu ini loh nah ini ini mengerjakan satu sprint dan masing-masing sprint itu dikerjakan maksimal kira-kira hanya sekitar dua minggu sampai akhirnya dia jadi yang seperti ini ada pertanyaan kalau bingung kita mengerjakan tugas ini aja dulu coba ya menggunakan menggunakan ini tadi menggunakan agile management perspektif tugasnya adalah ada segidang tanah kosong seluar dua hektare milik keluarga yang memang keluarga itu memiliki bisnis pembensin jadi keluarga itu punya tanah dua hektare dan dia di daerah lain itu memang sudah sudah terkenal punya bisnis pembensin nah lokasinya tanah itu strategis berdekatan dengan jalan raya antar provinsi yang ramai nah soalnya adalah manfaatkan lahan ini agar memberikan nilai tambah yang besar bagi pemilik atau orang-orang yang ada di sekitar dengan menggunakan metode agile management jadi setiap pekerjaan itu dibagi ke dalam beberapa sprint dan setiap sprint dikerjakan oleh masing-masing orang tertentu dan enggak harus enggak harus satu kali jadi tapi yang penting itu satu pertahap dan pertahap itu nanti bisa dievaluasi jadi nanti jadinya hasilnya lebih cepat lebih bisa dikomunikasikan bisa lebih cepat dilempar ke pasar karena enggak seperti waterfalls tadi harus nunggu sampai akhir baru dilempar harus nunggu sampai akhir baru dilempar keburu pesaing udah lari jadi BCA dia jasanya terdepan untuk jasa bank misalnya karena dia menggunakan agile management ini setiap pekerjaannya dia kerjakan per tim-tim kecil setiap tim-tim kecil melaporkan keatasannya atasannya memberikan feedback kemudian dilempar ke pasar nanti diperbaiki lagi jadi cepat gitu loh manajemennya cepat enggak nunggu lambat oh nunggu ACC atasan oh nunggu di ACC dulu kembali lagi atau kalau kalian lihat zaman dulu kalau ada ngisi aplikasi aplikasinya harus numpuk 5 cm dulu baru saya entry kan nah itu kan lama contohnya gitu oke coba silahkan kerjakan ini menggunakan metode agile management tadi silahkan coba ya 3 menit bu izin bertanya bu kalau bingung silahkan tanda tanya bu izin bertanya bu tentang ini sih bu tentang management project sebenarnya bu kalau kita lihat management project ini kebetulan saya juga apa tuh pernah data business analis di salah satu platform yaitu ruang guru bu disini kan ibu katakan tadi ada dua jenis yaitu waterfall sama engine dan dalam hal ini saya berpikir ada critical path metal sama cppm apa kalau tidak cppm ini kayak critical chain project management kemudian ada experiment programming dan apf addictive project framework dalam hal ini apakah dalam dari keseluruhan kayak critical path metal ini lebih tepatnya ini digunakan di bidang apa aja bu kalau agent management ini kan dia perkelompok dari tim satu ada tim-timnya namun kalau setiap tugas yang ada harus selesaikan satu per satu tapi kalau critical path metal ini gimana sih bu dari tahapan dari mana soalnya masih bingung juga tentang critical path metal cppm tapi berhubungan juga dengan management project oke sebenarnya itu hampir sama karena yang namanya EJR itu juga menggunakan beberapa metode yang ada di CAPM dia misalnya pakai gencar misalnya ini projectnya dibikin ber-ber dikenjakan oleh beberapa orang seperti itu nah ini EJR juga menggunakan itu hanya saja ini metode EJR ini CAPM kan itu sudah relatif lama nah ini adalah satu lagi metode baru yang sekarang banyak sedang digunakan oleh perusahaan besar terutama biasanya tadi berkaitan dengan teknologi informasi jadi dia merangkai seperti tadi bikin Lego contohnya jadi bikin Legonya tidak harus langsung jadi satu kawasan yang tadi ada pembensin ada mobil ada petani ada kastil itu tidak harus jadi tapi bikin satu-satu saja dulu nah tadi setiap satu kegiatan itu namanya sprint dikerjakan setiap dua minggu nah nanti dilaporkan ke scrum master seperti itu jadi ini saya hanya menceritakan apa yang sedang dilakukan oleh pelaku bisnis atau karyawan di perusahaan besar mereka sekarang menggunakan metode ini untuk merespon tadi yang namanya disruption ekonomi tadi loh karena kan dia berubahnya cepat sementara kalau pakai menggunakan waterfalls itu terlalu lambat nah sesuai dengan pertanyaan tadi apa bedanya dengan CAPM ya hampir sama hampir sama hanya saja ini dia dibikin lebih fleksibel lebih cepat sehingga dia bisa lebih mudah melakukan apa melakukan fleksibilitas melakukan apa apa dibikin lebih ini loh jadi dia revisinya itu lebih cepat gitu loh berbeda dengan misalnya kalau harus oh dia harus revisi nanti naik lagi ke atasan nanti atasan ngasih review atasannya aja datangnya misalnya setiap seminggu sekali kan lama nah itu dengan agile ini jadi lebih cepat kenapa karena semuanya udah ada di platform dan kelihatan masing-masing orang itu mengerjakan apa dan ketika dikerjakan itu biasanya pakai post 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 yang warnanya beda-beda gitu loh misalnya kalau yang kuning artinya apa kalau post yang warna merah artinya apa post warna biru artinya apa terus post misalnya merah itu artinya dia stop misalnya dia stuck gak bisa ngerjain lagi nah gitu jadi kan orang yang pengen segera produknya itu launching itu kan semakin seneng jadi misalnya tadi kayak sosro mau bikin teh tarik gitu kan nah kan dia harus cepat gitu loh ada yang bagian tes rasa ada yang bagian berapa kadar gulanya tapi kalau lambat mungkin nanti di review diberikan ke bagian atasan atasannya di Jakarta kan repot tapi dengan menggunakan misalnya agile ini jadi lebih cepat dibuat keputusan sesuai dengan pasar prototipe dibuat juga dengan cepat karena tadi di ceritakan setiap satu print itu hanya satu dua minggu kayaknya gitu loh nah makanya ini saya minta kalian juga kira-kira ada sebidang tanah kosong juga kira-kira ini sebaiknya dimanfaatkan jadi apa nah karena tadi saya kasih gambar lego jadi coba silahkan kalian berpikir bahwa mindsetnya gak usah langsung satu jadi tapi dibikin kayak lego itu loh satu-satu dibikin dulu kok bikin rodanya dulu kok kalau orang kasih kepalanya dulu kasih rambutnya kasih badannya kasih celananya baru kaki samanya gitu nah coba silahkan ini dikerjakan ya lima menit aja deh dikerjakan seperti apa bu oh ini loh tugasnya ini loh manfaatkan lahan ini agar mendapatkan nilai tambah yang lebih besar bagi pemilik dan orang-orang yang ada di sekitar lokasi dengan menggunakan EJL manajemen ini oke ibu izinanya itu dalam bentuk gambaran atau berupa kata-kata saja kata-kata saja dulu nanti kalau yang yang beneran yang tugas yang kalian kerjakan yang independen itu itu baru nanti ditulis dalam apa kertas ya ketik kalau sekarang kalian idenya aja oh my god idenya dengan menggunakan EJL manajemen glossary ini ya kalian pura-pura jadi pemilik proyeknya kalian pemilik produk yang mau diluncurkan ini biar gak lupa gambarnya bisa memberikan gambaran tentang kasus ini yang 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 terima kasih Terima kasih. 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 Sudah, kita brainstorming sekarang. Yuk, sudah ya. Sekarang coba deh yang kakak-kakak cantik yang melakukan brainstorming, apa yang bisa didiskusikan, apa yang ideal kalian dengan lahan seluas 2 hektare ini mau dibikin apa, mau dimanfaatkan sebagai apa. Yuk, silahkan. Siapa mau mencoba? Saya panggil aja ya? Saya panggil aja ya? Anissa? Kalau dipanggil kok langsung pada left. Oke, Anissa, sekarang coba dari Unri, sekarang coba dari Unri, Kakak Ilarahayu. Kak Ila, lagi fokus, lagi fokus, lagi fokus masing-masing, ini ada loh, ini ada loh, ini ada loh, padahal. Coba kali ini ada loh. Kawahjust, coba dari karena mana bangsa, ada loh, ini ada loh. Ini ada loh e- horizontal, tahun yang mana sama yang keadaan. Teman sebelahnya mau ngajarin juga boleh loh Gimana Bang Fitrah? Bang Fitrahnya lagi bingung Siapa yang sudah siap coba? Silahkan Bang Arya mau coba lagi? Boleh Bu Ini masih dalam kepala aja sih Takpe lah Takpe Jadi kan Bu Itu ada tanah Sebilang tanah Kosong seluas 2 hektare Yang dimiliki keluarga tersebut Dan memiliki bisnis pembensin Lokasinya juga strategis berdekatan dengan jalan antar provinsi Jadi memanfaatkan lahan ini Jadi apa saja sih yang dipikiran saya Apa saja sih yang dibutuhkan pengendara Pas isi bensin yaitu Mungkin buang air Atau istirahat Beribadah Jadi Apa Carbon board template-nya untuk Apa Bisa kita bikin untuk masing-masing yang disebutkan tadi Jadi Ada produk penyajirnya yang memberikan tugas yang Tugas-tugas Nanti Kayak Yang disini untuk menjaga kebersihan toilet Yang disini untuk menjaga kebersihan masjid Terus untuk minimarket Ada Terus untuk konvensin ada pula Jadi Untuk Atasannya di masing-masing tim ada Pasti ada Nantinya Diberikan Ketuanya masing-masing tim Terus untuk Development timnya Masing-masing individu Jadi Udah nanti Dari setiap tim Ada tugas-tugasnya masing-masing Kayak Yang nyapu Yang ngepel Yang merapikan Rak-rak-rak Minimarket Membersihkan ruang-ruangan ibadah Kan Terus untuk Backlogs Atau produk Backlognya tuh Ada nanti pekerjaannya tuh Kayak Bekerja itu Itu namanya Yang memasarkan Yang membantu menyapa Terus Ngepel itu Segala macam Tidak Tidak Oke Oke Struk Bagian dari Backlog Yang bagian-bagian tadi Terus Printnya tuh Ya setiap orang tuh Harus bekerja sama tuh Jadi Dalam Pengerjaannya Dari Itu sih Pemanfaatan yang Bisa saya pikirkan Yang terpikirkan Bagus ya Idenya Oke Boleh 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 Oke Selanjutnya Siapa lagi nih Mau brainstorming Kak Suci Fitri ya Kak Suci mau mencoba Silahkan Silahkan yuk Kak Suci Teman-temannya Nunggu loh Ini yang anak kos Sudah masuk jam Sarapan dan jam Makan siang Jadi Silahkan Kak Suci Sudah ditunggu Teman-temannya Kak Suci Oh Kak Suci Kak Novi Kak Novi Ramadhani Eh Prahmadhani Ide nya apa Kak Novi Gimana tadi Kak Novi Atau siapa nih Maisarah Risky Riswer Silahkan Silahkan Kak Maisarah Oke Sekarang saya kasih contoh dulu ya Nanti setelah itu silahkan Nanti kalian Membuat contoh Yang sesuai dengan Dengan apa Pemikiran kalian Jadi tugasnya disini kan Ada Sebidang tanah kosong Seluas 2 hektare Milik keluarga yang memiliki Bisnis Pembensin Ya kan Lokasi tanahnya strategis Terus kita diminta untuk Memanfaatkan lah Ini Gitu kan Oke Jadi yang paling mudah adalah Bisnisnya karena memang terbiasa Bisnis Pembensin Yaudah kita lanjutin aja Bisnis Pembensin Gitu kan Tanah ini kita bikin Pembensin Tapi kan Pertanyaannya Pembensinnya Mau dibikin seperti apa Mau ditambahin apa Gitu kan Nah Oke Nah coba kita bayangin aja Kita sesuatu hal yang Di luar Di luar Out of the book ya Jangan Jangan Sesuatu hal yang biasa aja Kita bikin yang Yang agak Agak heboh Gitu ya Oke Tadi misalnya ada tempat ibadah Ada supermarket Ada untuk mengisi Nitrogen Ya kan Kemudian ada Kalau mengisi Ada apa namanya Kalau ada Bannya bocor Atau gembos Itu bisa diisi Angin Kan gitu Itu bisnis yang biasa Ada Oh disewakan Untuk ATM Oke Nah kemudian Misalnya nih Si pemiliknya ini Agak out of the box Dia menginginkan Di bagian atas Dari Pembensin ini Dia bikin Untuk helipep Landasan helipep Jadi kalau ada Kalau ada Kalau ada Apa namanya Helipopter Dia bisa berhenti Di atas Lahan Tempat Pembensin ini Misalnya seperti itu Ya namanya Kita kan berandai-andai ya Berandai-andai Yang memang Misalnya memang itu Sesuai kebutuhan Misalnya karena ini Di jalan antar provinsi Itu gak banyak orang Tapi memang Ada kebutuhan Karena kalau misalnya Langsung mau pergi ke lahan Misalnya kalian mau pergi Ke Apa namanya Ke Dumai Mau cek Apa namanya Mau cek Apa Minyak Gitu kan Itu Jauh Sehingga memang diperlukan Alat transportasi udara Misalnya transportasi udaranya Adalah Helikopter Nah sehingga si pemilik lahan ini Dia menginginkan Selain ada Pembensin Dia bikinlah Landasan helipep Jadi Dia akan Menyiwakan Helikopter Atau pesawat Perintis Yang kalau mau mampir Bisa pakai Di situ Misalnya seperti itu Oke Nah berarti Yang dia lakukan Yang pertama Dia membuatkan Band Board template Apa-apa nama Ya kan Nah Produk manajernya Adalah Anda Entrepreneurnya Nah Scrum masternya Itu adalah orang yang Manager lah Manager itu berarti Atas Bawahannya Si pemilik model Anda Pemilik modelnya Nah kemudian Anda Masing-masing scrum master ini Punya tim Misalnya lima tim Masing-masing tim Terdiri dari Misalnya sepuluh orang Misal Nah Masing-masing pekerjaannya Itu namanya Product backlog Pekerjaannya apa aja Misalnya pekerjaannya Satu Membuat Aliran Bensin Ya kan Membuat udang Persediaan bensin Di bawah tanah Dua Membuat bensinnya Tiga Membuat bangunan Supermarketnya Tiga Membuat fondasi Apa untuk Landasan helikopternya Nah itu nama-nama Pekerjaannya Nah setiap Scrumnya Scrumnya itu ada Setiap bagian Misalnya bagiannya tadi Tim Pembuat Apa namanya Tim pembuat Saluran Tempat pengisian Bensin Nah sprint itu Pekerjaannya Di masing-masing itu tadi Sprintnya misalnya Untuk Untuk Membuat Landasan helipad Yang dilakukan adalah Satu Membuat fondasi Membuat fondasi Itu yang pertama adalah Pasang Apa Menggali tanah Kemudian yang kedua Pasang besi Pasak Terus kemudian Yang ketiga Ngecor Kemudian yang terakhir Kalau udah cor Bikin tangga Dan lain-lain Nah sprint itu Bagian tiap-tiap Pekerjaan Itu dikerjakan oleh Tim-tim itu Dan hanya Pekerjaannya Selama satu minggu Nah jadi Ngerjaannya Nggak langsung Jadi kemudian Satu Pembesin Udah ada Pasang helipadnya Enggak Tapi pekerjaannya Satu-satu aja Jadi kayak rumah Tumbuh gitu loh Nah nanti Akan direview Oleh Product managernya ini Misalnya Oh ini helipadnya Kok sempit sekali Oh ini kok helipadnya Kok kurang tinggi Kasian nanti Kalau mendarat Dia nggak bisa Lancar Jadi product managernya Kasih masukan Nah itu salah satu contoh Agile management Untuk proyek tadi Bagaimana Memanfaatkan Luas tanah kosong Seluas 2 hektar tadi Dengan menggunakan Agile management Agile management Biasanya memang Untuk perusahaan IT ya Tapi ini Coba saya kasih contoh Yang agak Agak bisa Bisa kalian Maksudnya bisa kalian Rasakan Oke itu contoh dari saya Coba satu lagi contoh Yang kalian Pikirkan Kira-kira Lahannya ini Mau dikasih apa Kalau saya tadi kan Mau dikasih Lapangan helipad ya Oke coba Silahkan satu orang saja Saya ibu Untuk memanfaatkan Lahan tersebut Bisa juga dibangun Sebagai Tempat pengisian Mobil listrik Gitu bu Kan baru-baru Pemerintah Indonesia Menggalakkan Untuk menggunakan Mobil listrik Gitu ya bu Kenderahan listrik Nah itu juga Bisa dimanfaatkan Untuk tempat pengisian Bahan bakarnya Gitu bu Nah oke Iya betul Jadi nanti Pengisian bahan bakar Terdiri dari apa saja Nah itu kan terdiri Dari beberapa Sprint kan Sprintnya apa saja Dikerjakan oleh Apa Timnya siapa saja Jadi nanti kalian Membuat yang Contohnya Kalau dalam aplikasi Dalam dashboard Itu Contohnya yang ini Jadi Harinya apa saja Yang ngerjain apa saja Kemudian nanti ada Ini nya Ada apa namanya Tiap-tiap orang itu Dia sudah mulai Apa dia Dia lagi semangat-semangatnya Atau dia kemudian Low effort Atau sedang Waiting Nunggu tahapan yang selanjutnya Nah itu kelihatan Di dashboard Di dashboardnya Agile Management ini Oke Nah selesai sudah Ini Apa Materi kita hari ini Dan pada Kesimpulannya adalah Saya menyimpulkan bahwa Dalam menciptakan Bisnis yang Berkompetitas Advantage tadi Yang pertama adalah Define your objective Tentukan dulu Tujuanmu Tujuanmu itu Mau apa Nah setelah Kamu sudah tahu Tujuanmu Dan yang kamu lakukan adalah Traff your strategy Jadi buatlah Strategimu itu Berdasarkan Feelingmu Berdasarkan apa Kira-kira Ini baiknya gimana Sebaiknya perlu Masukan apa Perlu ditambah apa Nah setelah siap Baru maka Anda sudah siap Untuk menjadi Competitive Business Leader Selamat Oke Nah terus tugas individunya Ini ya Tugas indis Feedingnya ini Yang pertama Kalian mengerjakan Crusting strategi Crusting strategi itu Yang managing Strateginya Min Burke Tadi loh Ini salah Managing strateginya Pak Min Burke Tadi Yang 19 87 Ya 19 1987 Nah ini Kalian mengerjakan ini Yang Yang tadi Contohnya Yang teman kalian Bang Arya Dan Yang kasih contoh Yang Sosro Tadi loh Yang Perusahaan transportasi Dengan perusahaan VicoCo Tadi Nah ini silahkan Kerjakan ini Dan kalian mengerjakan lagi Agile Management Project Kasusnya Terserah kalian Projek yang akan Dikerjakan Terserah kalian Tapi kalian Menggunakan Kosa kata Kosa kata Glosary Yang ada di Agile Project Management Jadi tugasnya ada dua Yang kalian kerjakan Independence Tadinya Ada pertanyaan Tidak ada Dikumpulkannya Gimana ya Bu Anggia Oh digumpulkan di grup Maaf Bu Anggia suaranya Tidak keluar Nanti Untuk pengumpulannya Akan diinfokan Di grup Ibu Oh oke Ini ada yang bertanya Dikumpulkan Dikerjakan secara individu Atau kelompok Secara individu ya Bu Ya Individu Oh kalian mau kelompok Ada kelompok juga Bu Ada kelompok besarnya Untuk WMK Tapi kalau individu Juga tidak ada masalah Oh oke Jadi yang nomor satu Dikerjakan individu Yang nomor dua Karena nanti dia butuh Sprint kan Nanti kalian kan harus Membagi orang Kedalam mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan itu Nah itu dikerjakan kelompok Jadi yang tugas pertama Itu individu Yang tugas kedua Itu dikerjakan Kelompok Nanti dikumpulkan Ke pembina Ini ya Bu ya Ke pembina Apa namanya Pendampingnya kan Nanti mereka Ada sistem Yang langsung Dia akan Oke 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 Terima kasih Kalau gitu Saya tutup Semoga Hari ini Menjadi hari yang Menyenangkan Buat kalian Terima kasih sudah Mendengarkan saya Dan semoga Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Mita Atas sharing knowledge-nya Atas materi yang sangat bermanfaat Bagi rekan-rekan mahasiswa Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan Bisa setelah ini ya Di grup Atau nanti langsung Host bisa menjawab Nanti akan kita berikan jawabannya ya Saya rasa mungkin Cukup untuk hari ini Harus kita tutup Karena sudah Mengganti waktu Masuknya waktu zuhur Mungkin host tolong Untuk sertifikat penggiatannya Ditampilkan dulu Sebelum kita Closing Host Ya Nur Soleh ada yang raise hand Ini ada yang boleh ditanyakan Ya Oke ini adalah sertifikat Pembicara untuk online course Edisi ke-14 Membangun bisnis Yang kompetitif advantage Diberikan kepada Ibu Paramita Herastuti MSJS CFP Yang mendatangani disini adalah Ketua Program Pirausaha Merdeka Bapak Dr. Wahyu Haji Hari Haji Eskom MM Dan juga Ketua Umum UMK Aksi Pemuda Universitas Riau Yaitu Ibu Dokter Alvi Purwanti Alwi SEMM Terima kasih Kepada Ibu Pita Sekali lagi saya Bucokan terima kasih Sudah berkenan Meluangkan waktunya Pada hari ini Saya Mewakili Tim UMK Universitas Riau Juga Memohon maaf Apabila ada Kekurangan disana-sini Ya Ibu Mohon maaf Apabila juga ada Beberapa mahasiswa Yang kurang sopan Pada hari ini Kami juga Mohon maaf Ya Ibu Untuk Closing Saya selaku Moderator Juga mohon maaf Apabila ada Kekurangan Mungkin kita langsung Akhiri saja Sesi kita pada hari ini Untuk mahasiswa Jangan lupa Ada yang mau diisi Untuk sertifikat ya Setelah ini ya Jangan leave dulu Dari saya Itu saja Terima kasih banyak Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ibu Salam Terima kasih Ibu Thank you Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih. Terima kasih.